Kitab Mujijat Jilid 25 Bab 74 Kwee Cugie kena didesaklah sebenarnya bukan takut, tapi ia tidak mau memperpanjang permusuhan dengan Tietao. Eng yang terkenal jagoan di Sucoan. Sekarang setelah kena didesak oleh lawan dan istrinya menganyurkan untuk menggempurnya, tidak ada lain pilihan daripada ia menyambut tantangan si orang Shie. Tietao Weng katanya sebenarnya aku tidak ingin memperpanjang permusuhan tapi lantaran kau mendesak, apa boleh buat, aku iringi keinginanmu untuk menebus kekalahanmu di waktu dulu. Baik jangan banyak bicara, marilah kita mulai memotong Tietao Weng. Kwee Cugie melirik pada istrinya Lam Hai Moli menyebi seperti menyesalkan seng suami terlalu lemah. Eh nanti dulu, tiba-tiba Hang Hwe Liong Siang Hang Sin berkata, melihat dua jago sudah hendak bergeberak. Tempat di sini kurang lebar untuk kalian adu kekuatan, mari kita cari tempat yang lebih lebar, agar kalian leluasa mengeluarkan kepandaian masing-masing. Bagaimana kau akur saudara Kwee? Kwee Cugie anggukan kepala. Terserah kepada saudara siang bagaimana hendak mengaturnya sahut Kwee Cugie. Mereka lalu mencari sebuah tempat yang bagus. Daerah itu masuk wilayah Pekutniab Bukit Tulang Putih, tempat beroperasinya Toat Beng Mosyao atau Si Hantu Ketawa. Dulu banyak terdapat tempat yang lebar luas untuk orang mengadu ilmu silat. Mereka telah dapatkan sebuah tempat yang letaknya ada sedikit di bawah, merupakan sebuah pasok kalau orang lihat dari sebelah atas. Di sekitarnya dikurung oleh banyak pohon-pohon. Sungguh ada suatu tempat yang tepat sekali untuk gelanggang adu kekuatan ilmu silat dari kelas tinggi. Adik Aing, apa juga yang terjadi dengan diriku, harap kau jangan turut campur memesan Kwee Cugie kepada istrinya. Misalkan aku rebah binasa, bawalah mayatku ke Coakok untuk dikubur di sana, aku tidak ingin berjauhan dengan kau sekalipun aku sudah tidak bernyawa. Kalau anak kita pulang kau boleh beritahukan kematian ayahnya, namun, aku larang keras kau sendiri turun tangan adik. Inginilah pesanku harap kau jangan sia-siakan pengharapanku. Lam Hai Moli sangat mencintai suaminya, mendengar kata-katanya Kwee Cugie, ia menangis. Legakan hatimu, Engkogie, kau tidak nanti dikalahkan olehnya menghibur seng istri kau. Jangan khawatir, aku akan taat kepada pesanmu. Kwee Cugie ketafa menyeringai dan hatinya lega mendengar janyinya seng istri. Ia sangat mencintai istrinya, maka ia melarang seng istri yang beringasan terlepas ikut campur urusannya dan nanti menemui penghinaan dari Su Choan Siang Leong, dua naga dari Su Choan, julukan dari Le Jie Lo dan Siang Hang Xin. Sudah meningkatkan pesan menyindir Tie Taweng Le Jie Lo ketika Kwee Cugie masuk gelanggang. Kwee Cugie ketawa menyeringai Tie Taweng, mari kita jangan buang tempo mengundang pendekar kita dengan suara tenang. Aku sujah sedia sejak tadi sahut lawannya, yang sudah siap dengan pasang kuda-kuda yang teguh. Mereka tidak banyak membuang tempo, begitu berhadapan sudah lantas saling menyerang. Pukulan-pukulan yang dilancarkan oleh kedua jago itu berat dan mengeluarkan angin menuruh menandakan lewekang mereka yang tinggi. Lam Hei Moli dan Siang Hang Xin menonton di luar lingkaran-lingkaran sejarah dua tombak, karena dalam lingkaran itu orang dapat kesambar angin pukulan mereka yang dasyat. Kalau kena badan, akan selojungan limbung dan kapan menyambar muka, wajahnya dirasakan perih seperti kena disambar pasir halus dan menembus kulit. Demikian hebatnya lewekang dari kedua jago itu, angin pukuyan sampai menderu-deru dan membuat pohon-pohon yang berdekatan bergojangan, daun-daun pada rontok kalau kebetulan angin pukulan menyambar ke atas. Siang Hang Xin dan Lam Hei Moli kagum melihat pertempuran kedua harimau itu. Tampak dalam sengitnya, Tietaweng telah menggunakan jurus sepok siye atau terkaman singa, tangan kanan mencengkeram dada, sedang tangan kirinya menyambar pinggang lawan. Cepat sekali jurus itu dilakukan oleh Tietaweng, Namun Kwee Cugie tidak kurang cepatnya untuk mengelakkan serangan itu dengan tipu tonggerat melepaskan kulitnya. Indah sekali Kwee Cugie menghindarkan serangan Tietaweng, hingga Lam Hei Moli diam-diam memuji akan kegesitannya seng suami. Melihat serarnanya gagal, Tietaweng merangsek pula. Ia melancarkan pukulan pura-pura ke arah muka dengan tangan kiri, kemudian tangan kanannya menyusul mencengkeram jalanan nasi lawan. Ini adalah jurus yang dinamai, Bintang Meluncur Berubah Arah, suatu gerak tipu yang biasanya membuat lawan gugup dan terjebak saking cepatnya serangan datang. Tapi Kwee Cugie bukan lawan sembarangan, tangan kirinya menangkis, tangan kanannya menyusul hendak menyomot lentera lawan. Tietaweng agak gigup cepat ia lompat mundur untuk mengelakan matanya buta kena disodok jarinya seng lawan. Kwee Cugie menyeringai ketawa melibat gerakan lawan. Kau jangan takut, aku hanya main-main saja menggodai lawannya. Orang si Kwee, kau jangan jual lagak bentak Tietaweng, panas hatinya. Tietaweng berkata dibarengi dengan serangan berikutnya yang dasyat sekali. Kedua pihak telah mengigeluarkan tipu-tipu simpanannya untuk merobohkan lawannya, sehingga pertempuran berjalan dengan ramai sekali. Tietaweng lincah dan enteng sekali badannya, sebaliknya Kwee Cugie gesit luar biasa untuk membebaskan diri dari serangan lawan dan balas menyerang. Lam Hai Moli yang mengikuti jalannya pertandingan dengan hati bergebaran, merasakan kagum akan kelincahan kedua jago itu dan sama-sama alotnya. Tidak pernah sebelumnya Lam Hai Moli melihat suaminya menemukan lawan alot seperti Tietaweng. Mereka bertempur dari jurus ke jurus sampai melampaui 200 jurus masih belum sampai kelihatan siapa yang bakal menjadi pecundang. Lam Hai Moli pikir, pantasan Kwee Cugie ada meninggalkan pesanannya, sebab ia bakal melayani seorang lawan alot dan masih diragukan kemenangannya. Diam-diam ia berdoa supaya suaminya menang dalam pertandingan itu. Sementara pertandingan berjalan dengan ramainya, cuaca pelan-pelan telah berubah sore, kemudian remang-remang dan gelap. Tidak bisa orang pasang obor untuk melanjutkan pertandingan tersebut tidak ada alat-alatnya. Cukup sampai di sini saja dahulu besok pagi boleh dilanjutkan pula tiba-tiba Hang Hwe Liong Siang Hang Sin berseru dengan suara nyaring. Mendengar seruan itu, kedua harimau itu loncat mundur dan satu sama lain memanggutkan kepala sebagai tanda bahwa pertandingan dihentikan sampai di situ dahulu. Tie Taweng menghampiri saudaranya, sedang Kwe E Chugie mendekati istrinya yang tampak gelisah wajahnya. Adi Aing, kau kenapa tanya seng suami perlahan? Engkogie aku takut, takutkah salah tangan dan dikalahkan musuh, sahutnya. Kwe E Chugie ketawa. Kalah menang masih belum ada ketentuan, maka legakanlah hatimu supaya hatiku menjadi besar menghibur Kwe E Chugie. Mana kala aku melihat kau tidak tenteram, hatiku nanti terpengaruh dan mungkin dikalahkan musuh, dari itu, aku harap kau suka besarkan hatimu supaya aku dapat bertempur dengan tenang. Lam Hai Moli bersenyum manis. Maaf, Engkogie, aku barusan keliru mengatakan pikiran yang pengecut, kau berkelahilah dengan penuh semangat, aku di belakangmu berdoa akan kemenanganmu. Kwe E Chugie senang hatinya mendengar kata-kata seng istri yang gagah. Adik ing itulah kata-kata yang aku harapkan meluncur dari bibirmu yang indah. Kembali Lam Hai Moli unyuk senyuman manisnya. Biasanya Kwe E Chugie melihat istrinya bersenyum mempesonakan demikian, suka lantas mengecup bibirnya dengan mesra, akan tetapi kali ini ia pantang, kesatu ada orang lain di dekatnya dan kedua ia sedang pusatkan perhatiannya kepada pertempuran, ia sedang memikirkan akal kera bagaimana ia dapat menyatuhkan lawannya yang alot itu. Pertandingan hari itu sudah berjalan 400 jurus, masih belum dapat diketahui siapa yang lebih unggul, hal mana menyengkelkan hatinya Kwe E Chugie. Ia jengkel bukan karena takut kalah, ia khawatirkan istrinya yang cantik nanti turun. Tangan dan bentrok dengan Hang Hwe E Lyong, suhengnya Tie Taweng Le Jie Lo yang kepandainya ada lebih tinggi dari saudaranya atau kepandain seng istri pula sangat tinggi, namun, ia meragukan kemenangannya bila berhadapan dengan Xiang Hang Xin. Xiang Hang Xin ajak adiknya berlalu dari situ, setelah berkata, Kwe E Eng besok pagi begitu matahari perlihatkan dirinya kami sudah ada di sini menanti Kwe E Eng, harap Kwe E Eng jangan bikin kapiran. Dengan beberapa kali lompatan saja dua manusia buas itu sudah meninggalkan tempat pertarungan yang maha hebat tadi. Mereka sudah berlalu, sekarang kita pergi kemana tanya seng istri. Untuk tidak membuat berabe, sebenarnya aku ingin melewatkan seng malam dengan tidur di sini, di atas pohon saja. Besok pagi-pagi kita sudah menantikan kedatangan mereka, bagaimana kau pikir, adik Eng? Pikiranmu memang baik, tapi perutku tidak mengizinkan, aku sangat lapar sahut seng istri ketawa. Oh, aku telah melupakan itu, sahut Kwe E Chugie. Mari kita jalan mencari salah satu penduduk dan untuk menumpang meneduh seraya minta dibagi hidangan untuk menang sel perut mengajak Lam Hai Moli. Kwe E Chugie anggukan kepalanya. Baru saja mereka berjalan beberapa tindak, Kwe E Chugie pegang tangan seng istri ditarik ke dekatnya lalu berbisik, Awas, ada orang. Lam Hai Moli mengangguk, sebab ia juga mendengar berkerisiknya pakaian yang kena menyentuh rumput alang-alang. Hi, ia Aoyang To'ako, Eng Kogie kata Lam Hai Moli tiba-tiba ketika ia melihat seorang muncul dari gerombolan dengan pakaian tauto. Aoyang To'ako, kau dari mana tiba-tiba saja muncul di sini tegur Kwe E Chugie ketawa, seraya cepat menghampiri si tauto dan dipeluknya dengan gembira. Kwe E Eng kata Kim Wan Tauto, sejak siang aku sudah ada di sini. Tadi kau bertempur dengan si berwokan aku menonton dari kejauhan, takut dipergoki oleh sehidung bengkok. Kau dari mana to'ako tanya Kwe E Chugie. Aku memang sengaja mencari kau dan to'aso untuk mengisiki tentang kedatangannya dua iblis dari sucoan itu, tetapi, ternyata aku terlambat dan kau sudah bertanding dengan gurunya sucoan Sam Set. Mereka adalah orang-orang buas yang sukar dilayani, aku sangat khawatirkan keselamatanmu. Terima kasih, to'ako sahut Kwe E Chugie agak lesu. Aku tahu dua iblis itu bukan lawan sembarangan, tapi mereka mendesak apa boleh buat, aku layani. Kalau akhirnya aku dikalahkan, itu sudah nasib, aku tak dapat menyesalkan siapa juga kecuali menyesalkan diri sendiri yang tidak becus. Tapi, Kwe E Eng jangan kau cemas, legakan hatimu, sebab aku sudah kirim orang memanggil anak in pasti ia akan datang kesini. Anak in, oh, tiba-tiba Lam Hai Moli memotong perkataan si Tauto. Ya, anak in, aku minta Kim Popo pergi ke Gua Sin Coatong untuk memanggil anak in, kalau ia ada di sana pasti akan datang kesini. Kalau dia di sini, tak usah kita takuti siapa juga yang turun ke gelang. Anak itu kepandainya sukar diukur, baru hanya dua iblis biarpun sepuluh iblis dari sucoan yang datang, kalau ada anak in akan disapu bersih. Legalah hatimu, Kwe E Eng, semoga Kim Popo berhasil memanggil ia. Kwe E Cugie Girang mendengar kabar itu. Memang juga kalau ada anaknya yang menghadapi, dua iblis dari sucoan itu tak berkutik, namun masih diragukan apakah Kim Popo nanti dapat menemui Kwe E In dan lekas-lekas datang kesitu di waktunya yang tepat. Lam Hai Moli di lain pihak bangga mendengar Kim Wan Tauto memuji kepandain Seng Putra Setinggi Langit. Awoyang To Ako, sejak kapan kau suruh Kim Popo panggil anak in? Aku memang sedang mencari anakku itu. Kim Wan Tauto lalu menceritakan dengan singkat, bagaimana ia dan Kim Popo telah dipecundangi Tieta Weng I E Jielo, kemudian ia minta Kim Popo mencari Kwe E In. Girang hatinya sinyonya cantik, ia mengharap anaknya muncul di waktunya yang tepat, sehingga suaminya tidak sampai mendapat kesulitan dari dua iblis buas itu. Awoyang To Ako, aku sudah lapar, maka aku mengajak Eng Ko Gie Barusan untuk mencari rumah penduduk untuk minta dibagi makan kata sinyonya cantik ketawa. To Aso untuk apa jalan jauh-jauh, aku di sini ada sedia makanan kering, yang memang sengaja aku bawa untuk kalian jawab Kim Wan Tauto, seraya turunkan buntelan kecil dan dibukanya untuk klam hai mo li liat. Sinyonya kegirangan, karena makanan kering itu menarik seleranya. Ia dengan suaminya lain mengganyang hidangan yang dibawa Kim Wan Tauto sambil bercakap-cakap dengan kawan karib itu. Kwe E Chugie minta supaya besok pagi Kim Wan Tauto balik ke Sujang Tin untuk menanti Kwe E In, kalau datang, boleh lantas diajak ke tempat pertempuran. Sebab ia khawatir seng anak nanti mencari-cari percuma kalau tidak ada penunjuk jalan. Kim Wan Tauto menjanjikan akan perhatikan pesan seng kawan. To Ako, aku tahu kau paling suka menonton orang berkelahi kata Kwe E Chugie ketawa. Tapi untuk pertempuranku besok, harap kau relakan tidak menonton dan menantikan anak N. Kalau ia datang, kau nanti kenyang menonton pertandingan dari kelas tinggi. Kim Wan Tauto ketawa menyeringai. Si Tauto memang gemar melihat atau menonton orang berkelahi, apalagi perkelahian dari tingkatan atas seperti Kwe E Chugie kontra T.Y.T.W. yang Iajelo, cuma saja menyambut Kwe E In ada lebih penting maka ia rela tidak menonton pertandingan dua hari mau itu esok harinya. Kwe E Chugie yang sudah kenal lama wataknya si Tauto, telah dapat merabah hatinya, maka si Tauto hanya bisa ketawa menyeringai. Malam itu mereka tidur di atas pohon. Lam Hai Moli yang baru pertama kali tidur di atas pohon, tampak tidak bisa pulas, tapi dengan Kwe E Chugie yang berada di sampingnya menghibur sinyonya cantik, akhirnya dapat pulas juga, hanya diseling oleh mengigaunya memanggil-manggil Kwe E In hingga Kwe E Chugie sangat kasihan. Dua musuh alut pada keesokan hari begitu Seng Fajar menying-sing telah bertemu kembali, kedua pihak dalam keadaan segar. Enak tidur semalam tanya T.Y.T.Weng. Seperti biasa jawab Kwe E Chugie ketawa. Hari ini adalah hari menentukan siapa unggul, harap kau berhati-hati orang S.I.K.W.E. Semoga aku dapat berhati-hati seperti yang kau harapkan. Setelah mana, kedua pihak lantas mulai serang-menyerang lagi. Kali ini kelihatan serangan-serangannya yang dilancarkan oleh T.Y.T.Weng jauh lebih dasyat dari kemarin, rupanya semalam ia mendapat banyak petunjuk dari kakaknya, S.I.K.H.Sin, tapi Kwe E Chugie tidak gentar, ia berikan perlawanan dengan bagus sekali. T.Y.T.Weng I E Jielo telah keluarkan ilmu pukulan ciptaannya sendiri, ialah Sin Mo Siang Jiao Chianghou, ilmu pukuan sepasang cakar iblis sebaliknya Kwe E Chugie juga telah keluarkan B.I.M Chianghou A, ilmu pukulan tak kelihatan, oleh karenanya maka pertandingan berjalan dengan seru sekali. Dalam salah satu rangsekannya, T.Y.T.Weng telah menggunakan jurus H.N.I.O. Tin Lio atau setan kedinginan mengejar api lengan bajunya melibat tangan Kwe E Chugie yang hendak menggempur dadanya. Ini adalah jurus yang berbahaya dari Sin Mo Siang Jiao Chianghouat. Libatan tangan baju si iblis bukan sembarangan libatan, sebab sekali digertak tangan lawan bisa copot dari tempatnya. Namun, Kwe E Chugie lihai, ia meloloskan sabuk, tampak mudah sekali kelihatannya tangan Kwe E Chugie lolos dari libatan lengan baju Chie Taweng, sehingga Siang Hang Xin yang menonton terbelalak heran dan kagum akan kepandainya si orang Si Kwe E. Kwe E Chugie balas menyerang, dengan separuh jongkok tangan kirinya menotok Tiaet Kiehiat, jalan darah iga kanan, berbareng kakinya menyapu jurus atau kembang Bwe E Rontok, satu gerak tipu kombinasi menotok dan menyapa yang hebat akibatnya karena dilakukan dengan cepat sekali dan lawannya tak mampu berkelit. Tapi Si Alang Kepala Besi dari Sucuan adalah iblis kawakan dalam pertempuran, kakinya menjejak tanah dan badannya mencelat tinggi, ia turun dengan jumpalitan berbahaya sekali bagi musuh, hingga Kwe E Chugie tidak berani sembarangan menyerang. Dengan begitu, Si Alang Kepala Besi luput dari serangan Kwe E Chugie yang meminta jiwa. Tiaet Kwe E Chugie telah menggunakan gerak tipu yang ia sangat banggakan, ialah Han Moho An Sin atau iblis kedinginan Jungkir Balik, indah sekali ia tancap kaki pula di tanah setelah terlebih dahulu jumpalitan. Lam Hai Moli yang menyaksikan itu sampai bertepuk tangan, kagum akan kepandayan Si Alang Kepala Besi yang telah menyelamatkan diri dari serangan maut suaminya. Dua lawan alat kembali serang menyerang Kwe E Chugie punya Bu In Sin Kun yang biasanya membuat lawan terpesona dan gentar karena bisa menghilang, dapat diimbangi oleh Siang Jiao Sin Kang, tenaga sakti cakar iblis, dari Tiaetaweng yang tidak kurang lincah dan gesitnya. Kwe E Hujin, nyonya, kata Hang Hwe E Lyong Siang Hang Sin tiba-tiba kepada Lam Hai Moli, suamimu bergerak dengan adikku, belum tahu kapan kesudahannya, bagaimana kalau kita juga main-main untuk mengisi keisengan? Aku tidak mau bertempur jawab Lam Hai Moli. Aku dengar Lam Hai Moli adalah satu wanita yang hebat kepandainya, kebetulan kita bersua, apa halangannya kalau kita coba-coba. Aku dari jauh-jauh, dari sucoan datang ke sini. Hendak mencari tokoh-tokoh silat kenamaan dengan care. Kebetulan ketemu kau, mana aku dapat melewatkan kesempatan itu? Aku tidak mau bertempur. Hehe, kalau begitu namalam Hai Moli yang tersohor hanya omong kosong saja. Kau mendesak aku? Aku bukannya mendesak, aku ingin mendapat lawan yang setimpal, maunya aku menantang kau yang disohorkan sangat tinggi kepandainya. La Tau Kwe E Chugie adalah satu jago tulen, tak mudah adiknya merobohkan kalau pikirannya terang, maka ia ingin mengacaukan pikiran si pendekar besar dengan jalan mengganggu istrinya lap percaja. Kalau istrinya bertempur, niscaja pikirannya Kwe E Chugie tidak tenang dan kesempatan mana dapat digunakan oleh Tieta Weng untuk mencari keuntungan. Satu taktik yang baik sekali namun ada sangat hina untuk dilakukan oleh seorang kesatria tapi justru Siang Hang Sin bukannya kesatria, ia mau menarik keuntungan dengan jalan yang hina itu. Tadinya aku kira Lam Hai Moli adalah seorang gagah perkasa, tidak ia taunya pengecut, sayang barusan aku majukan tantangan untuk sia-sia saja, menghina Siang Hang Sin. Lam Hai Moli adatnya berangasan dan gampang kesinggung, maka mendengar perkataan Hong Hwe E Lyong tadi hatinya mendadak panas dan gusar sekali. Kwe E Hujin, aku minta maaf untuk perkataanku barusan, sebab aku tahu diam-diam-diam-ka sudah terima kalah, bukan menyindir Siang Hang Sin. Kata-kata si naga api dan angin paling belakang telah menerbitkan kemurkaan si nyonya cantik, alisnya yang bagus menyungkat, kemudian dikerutkan dan ini adalah tanda bahaya bagi seng lawan. Siang Hang Sin yang tidak kenal dengan tandanya bahaya itu hanya hahaha saja seolah-olah mengolok-olok kepada si nyonya. Apakah kau kira aku takut melawan kau bentak lam hai muli, menyusul ia sudah menyerang dengan pukulan berat yang membuat Siang Hang Sin tubuhnya bergojang-gojang ketika melakukan penangkisan. Baru Siang Hang Sin sekarang tahu bahwa luakang sinyonya tidak boleh diremahkan. Tadinya si naga api dan angin hanya hendak mempermainkan sinyonya supaya hatinya kwee cugye kacau dan perhatiannya menjadi terpencar namun, setelah ia menangkis serangan sinyonya dua-tiga kali, ia tahu bahwa lam hai muli bukannya lawan enteng. Maka, kedua okang itu telah bertempur tidak kurang serunya dari pertandingan kwee cugye lawan tia taweng. Selama bertempur, kwee cugye juga ada dengar kata-kata Siang Hang Sin yang mengundang kemarahan seng istri, ia mengharap lam hai muli jangan meladeni tapi akhirnya pengharapannya kabur ketika melihat istrinya telah bergembrak dengan Siang Hang Sin. Lam hai muli mempercepat penempurannya, maka ia sudah keluarkan ilmu pukulan mautnya, ialah Coim Sim Chiang. Tangannya tiba-tiba menggempur dahinya lawan dan hendak merogoh keluar jantunya. Tapi Coan Sim Chiang yang ampuh itu ternyata tidak berlaku terhadap si naga api dan angin, dadanya Siang Hang Sin keras seperti selembar baja, maka lam hai muli terpaksa tarik pulang serangannya. Kemudian ia ganti dengan serangan jarak agak jauh ialah serangan dengan menggunakan lewekang tinggi. Si naga api dan angin telah perlihatkan bahwa tenaga dalamnya juga cukup hebat untuk menangkis serangan sinyonya yang dirasyat. Lam hai muli baru pertama kali ia menemukan musuh tangguh, tidak mempancoan Sim Chiang yang ampuh maka ia tukar dengan pukulan yang mematikan lawannya, tapi sinaga api dan angin sama perlawanannya tangguh sekali. Sebentar saja sudah seratus jurus mereka bertempur, membuat Lam Hai Moli beriap-riap rambutnya matanya mendelik menakutkan dan entah bagaimana mendadak saja jari jemari Lam Hai Moli yang rada demikian indahnya dan terpotong rapi kukunya, sekarang telah berubah jadi runcing dan seolah-olah mayat hidup menakutkan Hang HWL yang tidak takut langit dan bumi melihat Lam Hai Moli yang cantik jelita sekarang berubah menjadi demikian rupa menjadi kaget ia tahu bahwa sinyonya cantik dalam keadaan demikian menyatakan bahwa ia sangat gusar bagaimana Hang HWL yang tahu bahwa wanita cantik bersama-sama Kwe Chugie itu adalah Lam Hai Moli itulah ia dapat dengar terlebih dulu dari kawan-kawan tokoh persilatan bahwa Kwe Chugie ada berkeliaran dengan istrinya yang dikenal dengan nama Lam Hai Moli sinaga api dan angin melayani dengan hati-hati sehingga serangan-serangan sinyonya cantik yang mematikan selalu tidak mendapat sasarannya Xiang Hang Xin ada lawan yang lebih alot dari Tieta Weng kepandainya setingkat lebih tinggi dari adiknya tidak heran kalau semua serangan Lam Hai selalu kandas Lam Hai Moli belum pernah jerih menghadapi lawan yang mana juga tapi kali ini ia merasa tekanan musuh ada sangat berat dan diam diam bimbang juga hatinya di lain pihak benar saja Kwe Chugie terpengaruh oleh turunnya Seng istri serangannya tidak lagi menekan kedada lawannya maka Tieta Weng mendapat tambah semangat oleh karenanya dan mendesak musuhnya dalam keadaan tidak menguntungkan bagi Seng istri itu tiba-tiba terdengar suara tertawa lembut tapi menusuk anak telinga hingga mereka yang sedang bertempur menjadi kaget dan menghentikan sebentar bertempurnya untuk berpaling ke arah dari mana suara ketawa lembut tadi terdengar di sana di bawah sebuah pohon tampak ada seorang pendeta perempuan tengah tertawa seraya memegangi senjata kebutannya melihat perempuan dihentikan Niko itu telah jalan menghampiri dan sambil menyura memberi hormat ia berkata cuon-cuon sekalian harap pertempuran dihentikan Pinye lihat kalian dengan mati-matian sungguh tidak baik sebab akhirnya kalau tidak salah satu yang kalah dua-duanya akan roboh bersama Pinye menyayangi kepandayan kalian maka dengan beranikan hati mencegah supaya pertempuran jangan dilanjutkan pula harap kalian suka memandang muka Seng Buddha yang belas asih kepala gundul bau kau Niko dari mana datang membuat ribut di sini bentak Tietaweng yang berangasan adatnya Pinye Pekin dari Pekin Nia datang bukan untuk mengacau hanya untuk kebaikan sekalian supaya menghentikan perkelahian Kwe E. Cugye mendengar suara si Niko menjadi kaget ia seperti pernah dengar ia lupa dimana mendengarnya lah mengawasi dan ingin mengenali siapa biarawati itu namun ia luput ia tidak kenali sucinya sendiri yang sekarang kepalanya gundul dan dibungkus oleh kain putih hanya sedikit wajahnya kelihatan Lam Haimoli lebih-lebih tidak kenal sebab ia memang belum kenal dengan sucinya Kwe E. Cugye yang bernama Tan Tin Tin Hahaha tiba-tiba terdengar Tietaweng terbahak-bahak ketawa apa yang Sietcu ketawakan tanya Pertin Sutai kebetulan kau datang Nikou coba kau tolong tagihkan tiga muridku pada Kwe E. Cugye kalau ia mau menyerahkan tiga muridku dalam keadaan selamat aku mau hentikan pertandingan ini Hajo coba kau tanyakan Sietcu maksudkan murid siapa itu tanya Pertin Sutai muridnya Tietaweng Lejielo dari Sucuan Oh Sietcu dari Sucuan Jangan banyak cakap lekas tanya Kwe E. Cugye ketiga muridmu itu bukannya urusan Kwe E. Cugye tidak tidak ada urusan dengan ketiga muridmu sebab ketiga muridmu itu telah mati di tangan murid Pinie Kau Kau berani membunuh ketiga muridku bentak Tietaweng dengan suara parau Bukan Pinie tapi murid Pinie yang bunuh mereka sebab mereka sangat jahat dan hendak mempersulit murid Pinie Mana muridmu bentak Tietaweng dengan penuh kegusaran Murid Pinie kebetulan tidak beserta Pinie ia ada di kuilnya Bagus kalau begitu kau yang harus ganti jiwa ketiga muridku itu Sekarang Tietaweng tahu bahwa muridnya bukan mati di tangan Kue Maka amarahnya telah ditumplak kepada Pak Insutai Tanpa pikir apa lawan berat atau enteng Tietaweng main hantam saja dengan pukuyan yang mengandung lue ekang tinggi pikirnya sekali pukul si dengar suara menderu dari angin pukulannya hingga Kue E Cugie menjadi gugup tidak keburu menolong si pendeta perempuan tapi untuk keheranannya yang ada di situ ternyata si biarawati tidak apa-apa oleh pukulan dasyat tadi malah ia tengah ketawa-ketawa kearahnya Tietaweng yang merah pada mukanya saking gusar pukulannya tidak membawa hasil apa-apa Hang HWL Yang Siang Hang Sin kaget menyaksikan kejadian itu ia maju menghampiri si biarawati Sutai kau benar-benar hebat aku ingin mencoba beberapa jurus denganmu apakah suka buang tempo sedikit pinia tidak keberatan marilah sahut pekin Sutai pertandingan kedua jago kelas tinggi dilakukan dengan jarak agak jauh mereka hanya mengadul Wakang saja demikian telah terjadi Siang Hang Sing melancarkan serangan mula-mula dengan lewekang enam bagian ditangkis oleh Pak Insutai keduanya bergojang dari berdirinya menandakan kekuatan tenaga dalam mereka ada berimbang serangan kedua dilancarkan dengan tenaga delapan bagian oleh Siang Hang Sin Pak Insutai menangkis seenaknya saja seperti tadi ternyata ia salah hitung sebab lewekang yang dilancarkan oleh Siang Hang Sin kali ini ada luar biasa dasyatnya Pak Insutai sampai mundur dua langkah dan merasakan isi perutnya seperti ambrol Siang Hang Sin di lain pihak hanya terdorong mundur selangkah dari mana membuktikan bahwa Pak Insutai kalah tenaga dalamnya oleh Siang Hang Sin melihat ujiannya berhasil Siang Hang Sin ketawa tergelak-gelak Sutai mari kita menguji keunggulan dalam ilmu silap tantangnya Pak Insutai masih belum pulih tenaga dalamnya maka ia diam saja ditantang oleh Siang Hang Sin Sutai kau tempur terus Kwee Cugie biarkan sini kau aku yang urus kata Siang Hang Sin kepada adik seperguruannya Siang Hang harap kau tidak kasih lolos pendeta itu aku ingin menuntut balas atas kematiannya ketiga muridku jawab Seng adik sementara itu ia sudah menantang pula Kwee Cugie untuk berkelahi Kwee Cugie tidak men dikatakan pengecut maka ia sudah layani lagi Tieta Weng hingga dilain saat keduanya telah bertempur lagi ramai sekali Mari kita mulai Sutai Kenapa kau berlagak tulik kata Siang Hang Sin dengan suara tidak enak didengar Pek In Sutai masih merasakan perutnya tadi sakit tapi ia malu hati ditantang oleh Siang Hang Sin sudah dua kali ia paksakan diri untuk melayani dengan tidak kata apa-apa tentu saja dalam keadaan demikian Pek In Sutai tidak bisa berbuat banyak melayani Hang Hwe Hang Siang Hang Sin yang sangat tinggi kepandainya itu salahnya Pek In Sutai sendiri terlalu memandang enteng lawan maka dalam semirononya ia menangkis serangan Siang Hang Sin ia menggunakan iwakang delapan bagian boleh dikata ia kena dipecundangi sekarang ia menggempur Siang Hang Sin dalam keadaan tenaga dalamnya tidak normal terang ia merupakan lawan empuk bagi Siang Hang Sin baru beberapa gebrakan ia sudah keteter dan main mundur saja sudah baik-baik kau jadi nikau dalam kuilmu kenapa kau kelujuran mencari susah meskipun muridmu yang membunuh ketiga keponakanku kau sebagai guru yang harus tanggung jawab makakah sebentar harus rela menerima hukuman yang akan kami jatuhkan atas dirimu dan kuilmu akan kami ubrak abrik sampai rata dengan tanah tergetar hatinya pertin sutai ia terlalu memandang tinggi kepandainya sendiri maka telah memandang rendah kepada orang lain ia sekarang baru menyesal sebentar lagi bukan saja ia akan menerima penghinaan yang bukan bukan dari dua orang buas dari sucoan juga kuilnya yang sudah lama berdiri itu akan dimusnahkan tanpa syarat dalam bingung telah kedesak tiba-tiba ia lihat sesosok bayangan menyerbu dan ia adalah lam hai molly yang datang membantu dengan bantuan si hantu wanita dari lautan kidul semangatnya pertin sutai terbangun perutnya yang sakit mulai hilang maka ia dapat menyerang musuhnya dengan penuh semangat adik ing terima kasih atas bantuan mu katanya tiba-tiba hingga lam hai molly heran orang kenali nama kecilnya siapa ia mengenali nama kecilnya lam hai molly tidak sempat memecahkan pertanyaan itu dan menanya langsung kepada pekin sutai karena ia sedang repot menghalau serangan siang hang sin yang aneh dan sukar diduga datangnya bagus sinyonya cantik datang lagi menyindir siang hang sin ketika melihat lam hai molly menyerbu membantu pekin sutai lam hai molly berlagak tidak dengar ia terus melancarkan serangan serangan dasyat mana kala ada kesempatan untuk melakukan itu ketika barusan ia menandingi si iblis dari sucoan itu ia masih dapat mengimbangi serangan serangannya yang dilancarkan tapi sekarang dikeroyok malah siang hang sin lebih gagah dan serangan serangannya sukar diduga ilmu silatnya seakan akan telah berubah dari apa yang telah dipertunjukkan ketika mereka bertanding satu lakuan gugup baru dapat menghalau serangan si orang si siang yang aneh tidak heran kalau diam-diam ia mengeluh bahwa dirinya tak dapat ketolongan lagi pastilah bakal mendapat hinaan dari dua orang buas dan daerah sucoan itu meskipun demikian ia tidak merosot semangatnya untuk memberi perlawanan dengan gigih sebaliknya lam hai moli saban saban rasakan pipinya panas dan kemerah merahan kapan tangannya siang hang sinakal mencolek pipinya yang montok untung siang hang sinakalnya hanya sampai di pipi saja kalau sampai melantur kebuah dadanya yang menonjol besar begitu menggairahkan mungkin sinyonya cantik menangis dan mati kejengkelan dipermainkan oleh lelaki yang bukan suaminya bab 75 meskipun demikian diam-diam lam hai moli sudah merasa cemas tidak berdaya melawan orang kuat dari sucoan itu ia mau lompat mundur merasa malu terhadap pekin sutai sebaliknya mau mengeroyok terus yang hang sin tidak akan menang bagaimana baiknya ia harus berbuat ia sangat khawatirkan si hidung bengkok akan kurang ajar lebih daripada menowel pipinya bimbang ia untuk melindungi sepasang buah dadanya yang padat berisi dan menggiurkan karena pikirannya kalut maka sinyonya alpa dengan penyagaan tiba-tiba saja dua jarinya siang hang sin nyelonong menotok loji ye hiat jalan darah di bawah ketiak kanan hingga lam hai moli kaget sudah terlambat dan ia berdiri bagaikan patung sementara pekin sutai dalam kaget melihat kawannya ditotok apa ia menghalau tangan lawan yang menotok koh ceng hiat jalan darah di pundak kanan maka seketika itu juga si jarawati berdiri seperti patung tak bergerak hang hu liong siang hang sin tertawa gelak melihat dua lawannya sudah tidak berdaya sebaliknya kue e cugye kaget bukan main melihat istrinya kena ditotok lawan binatang kau jangan ganggu istriku mentah kue e cugye berbareng ia anjot tubuhnya mencelat ke arah siang hang sin yang sedang mendekati lam hai moli namun pendekar kita tak dapat menolong istrinya karena segera ia sudah dilibat lagi oleh tie ta weng dan kembali mereka bertempur seru kue cugye keluarkan seantara kepandainya untuk khawatir bahwa istrinya akan dipersulit oleh hong hwe leong siang hang sin hong hwe leong siang hang sin batal mendekati lam hai muli sebaliknya ia mendekati pet insutai ia mengawasi tajam paras orang hingga si biarawati kemerah merahan saking jengah diawasi oleh lelaki asing wajahmu masih cantik tidak pantas kau menjadi nikau kata siang hang sin seraya tangannya mengusap wajah si biarawati beberapa kali kemudian meraba dada orang dan diremas buah dadanya sehingga pet insutai hatinya berdebaran berbareng ketakutan bahwa dirinya yang sudah masuk orang suci akan dijadikan mangsanya iblis dari sucoan pikirnya kalau sampai kejadian demikian ia akan membunuh diri untuk menebus dosanya di lain pihak lam hai moli jaga ketakutan dirinya akan diperlakukan seperti pet insutai sungguh menjemukan sekali kalau sampai sepasang buah dadanya yang padat berisi akan diremas remas oleh si hidung bengkok tapi apa mau dikata ia sudah menjadi orang tawanan ia tak bergerak mengharapkan pertolongan suaminya tak mungkin karena kwee cugye sedang terlibat dalam pertempuran dengan musuh lamanya melihat hang hwee hang siang hang sin mendekatinya dalam putus asanya ia telah memejamkan matanya menerima nasib nyonya cantik suamimu bakal gugur di tangannya adikku maka kau akan menjadi janda aku kasihan padamu akan kubawa kau ke sucoan kata siang hang sin lam hai moli diam saja ia memang tidak bisa bicara karena ditotok sungguh cantik kau pasti kau akan menyenangkanku seumur hidup kata pula siang hang sin seraya ulur tangannya menjolek pipi lam hai moli yang montok berisi potongan si hantu wanita yang menggiurkan membuat siang hang sin bergeloran napsunya tangannya segera diulur untuk meremas sepasang buah dadanya si cantik yang menantang namun baru saja tangannya hampir menyentuh benda yang lunak menggairahkan itu tiba-tiba ia berteriak ajo seraya cepat menarik pulang tangannya ia melihat tangannya matang biru kena dibentur batu kerikil tadi kurang ajar siapa yang berani usilan dalam urusan tuan besar teriaknya mengguntur hingga berkumandang kedengarannya aku sudah ada di sini kau mencari kemana lagi tiba-tiba siang hang sin mendengar orang berkata di belakangnya mendengar suara orang itu cepat lam hai molly membuka kedua matanya ia ingin teriaki anaknya oh anakku kau baru datang lekas tolong ibumu jangan kasih lepas dua penyahat dari sucoan itu namun tidak bisa keluar karena ia tertotok kiranya kue yang datang ibu kau sabar dulu anak bereskan dulu ini dua iblis baru kita enak bicara kata kue melihat wajah ibunya seperti minta lekas lekas seng anak menolong dirinya namun kue kasihan pula ibunya yang mesti menunggu kerjaannya selesai dalam keadaan tertotok maka ia kebutkan lengan bajunya dan angin dingin menyambar seketika pada dadanya sang ibu seketika itu juga lam hai molly telah bebas dari totokan bagus ada punya sedikit kepandayan juga ia menyindir siang hang sin anakku kau jangan lepas iblis jahat itu ia telah menghina ibumu lam hai molly mengadu kepada anaknya bapaknya ibunya juga tidak bisa apa-apa bagaimana mau andalkan anaknya hahaha haup haup oho oho kowe tanda serus yang hang sin tidak bisa teruskan ketawanya sebaliknya telah batuk-batuk dan kuak-kuak karena ada benda yang nyangkut di tenggorokannya matanya mendelik gusar kepada kue yang tertawa kearahnya sebaliknya lam hai molly terpingkal-pingkal ketawa melihat anaknya telah mempermainkan jago dari sucoan yang kosan itu kue in sebal melihat kesombongan hang we e liong siang hang sin maka menggunakan kesempatan orang sedang enak tertawa ia sentilkan sebatang rumput masuk dalam mulutnya sinaga api dan angin dan mandek di tenggorokannya setelah dapat disinkirkan sin menghampiri kue en setan kecil kau berani permainkan kakekmu bentaknya nyaring dengan lagak yang jumawas sekali bi um ada rejeki kau menjadi kakekku orang jahat kue en balas membentak kau sudah berani kurang ajar terhadap ibuku berarti kau sudah bosan hidup hahaha siang hang sin tertawa mengguntur kali ini ia waspada jangan sampai kena di jeli oleh anak muda kira dari suaranya yang nyaring mengguntur kue en tahu bahwa luakangnya seng lawan tidak boleh diremahkan namun ia tidak gentar malah ia sebal kepada si hidung bengkok yang hendak kurang ajar terhadap ibunya hang hwe leong kau boleh ketawa sepuasnya sebelum kau menghadap giam loong mengejek kue melihat siang hang sin ketawa terbahak mendelik matanya siang ibu dan ayahmu tidak bisa apa-apa terhadap aku kau anak kecil berani kurang ajar hektometer kalau aku tidak pites batang leher memang juga kau tidak tahu kelihayannya hang hwe leong dari sucoan menggunakan kesempatan sinaga api dan angin ngoceh kue yang kasihan melihat ibunya belum dapat membebaskan totokannya pet insutai ia telah kebaskan lengan bajunya dan serangkum angin dingin membentur pada dadanya si nikau siapa menjadi kaget berbareng kegirangan karena sudah bebas dari totokan adik apakah ia hek bin sintong anak mutanya pet insutai penuh rasa kagum akan kepandainya si bocah sakti benar susutai mari kita saksikan anakku menghajar bangsat kurang ajar itu sahut lam hai molly dengan sangat bangga melihat perawakannya kwee yang jangkung kurus mirip seperti kwee chugie di waktu masih jejaka diam dampak in menghela napas dan membayangkan ketika ia duduk memadu kasih dengan kwee chugie ia lihat kwee wajahnya mirip kwee chugie cakep dan tampan hanya ia sanksikan apakah anak muda itu dapat melawan hang hwe leong yang ilmu silatnya tinggi dan iwakangnya dasyat bukan main melihat caranya kwee in membebaskan totokan yang tidak sembarang orang dapat melakukannya mau tidak mau hang hwe leong siang hang sin merasa kagum dan memuji dalam hatinya meskipun ucap katanya menunjukkan kesombongannya diam diam sinaga api dan angin waspada sebagai orang kang o kawakaan hang hwe leong dapat menilai bahwa anak di atas dari kwee chugie dan lam hai mo li dua tokoh yang sangat disohorkan dalam dunia kang o kau membebaskan totokanku tanpa izinku berarti kau tidak memandang mata padaku baiklah nah terimalah ini berkata hang hwe leong berbareng ia menyerang dengan angin pukulannya yang meneru deru hingga tanah dan pasir dalam lingkaran setombak telah berterbangan seperti disambar angin pujuh hang hwe leong terbelalak matanya karena kwe tidak apa-apa diserang begitu hebat kalau bukannya kwe diserang oleh serangan istimewa itu pasti akan terbang jauh tubuhnya manakala tidak sampai menemukan ajalnya hang hwe leong menyerang dengan kerahkan lewekangnya yang dasyat ia mau buktikan kepada lam hai mo li dan pet in sui hai bahwa dirinya tidak boleh orang buat sembarangan apa mau buktinya serangannya gagal tentu saja ia merasa malu lalu ia mengirim pula serangan dari jarak agak dekat kembali terbitkan suara angin menderu tapi kwe ing hanya bergojang sedikit badannya tidak sampai berkisar dari berdirinya kembali membuat hang hwe leong sangat kagum akan ketangguhan lawan di lain pihak we cug yang mula-mula keteter dan sibuk sekali karena melihat istrinya dan pet in sutai dipermainkan oleh hwe hwe ia melihat anaknya datang bukan main girangnya semangatnya telah kembali terdesak sekarang berbalik ia yang mendesak lawannya hingga tiye ta weng jadi bingung kwe in sementara itu telah siap untuk menerima gempuran hwe leong yang ketiga kali sinaga api dan angin gusar dan penasaran menghadapi kwe yang alatia gunakan tenaganya sembilan bagian untuk merobohkan kwe in sembilan bagian tenaga yang hampir vol terang akibatnya mengerikan sampai lam hai molly dan pet in sutai pada memejamkan matanya berdoa untuk keselamatan kwe in mereka ngeri kalau kwe in tak punya kepandayan tinggi pasti akan hancur berantakan tubuhnya oleh pukulan hwe leong api dan angin terkejut ketika pukulannya yang dilancarkan tiba-tiba dirasakan seperti tenaganya amblas disedot lawan kemudian tenaga mahadasyat itu muncul kembali memukul balik kepada tuannya ayo mati aku teriak siang hang sin berbareng tubuhnya mencelat dua tombak jauhnya kreek gelogok saja darah segar dimuntahkan dari mulutnya iblis dari sucoan yang kosan itu lah kalah mengadu lue kang dengan kwe tenaganya yang hebat dilancarkan ke arah kwe telah dikirim pulang oleh jago kita kwe hanya mundur setindak ketika ia menangkis serangan siang hang sin sebaliknya si naga api dan angin telah terlempar dua tombak itulah membuktikan bahwa tenaga dalam si iblis dari sucoan itu kalah jauh dengan lue kang kwe kwan kapan kwe melayani siang hang sin dengan lue kang biasa kesudahannya akan seri kalau kwe tidak kalah oleh lawannya lue kang sekarang sudah digabung dengan lue kang yang dipelajari dari et sin ke atas petunjuk kwe yang kakeknya dalam gua berterai air terjun tempoh hari lue kang kwe sekarang bukan main dasyatnya meskipun lue kang siang hang sin dan le jie lo digabung jadi satu tidak bisa menang pada lue kang tenaga dalam si anak muda sekarang kwe in masih menaruh rasa kasihan kalau ia menggunakan tenaga memukul balik dengan kekuatan delapan bagian saja pasti hwe le jiwanya akan melajang ia masih dapat memulihkan tenaganya selama ia duduk bersemedi namun ia sudah luka parah tidak berani ia bangkit dan menantang kwe in pula lam hai molly bangga bukan main melihat anaknya memperoleh kemenangan sementara pekin sutai terbelalak matanya saking heran kwe in mempunyai tenaga dalam yang demikian dasyatnya di lain pihak kwe e chug yang unggul atas musuhnya melihat kemenangan anaknya makin bertambah semangatnya dan mendesak musuhnya sampai terus-terusan mundur tia taweng ciut nyalinya melihat kakaknya roboh memuntahkan darah segar anakku kau benar-benar hebat berkata lam hai molly seraya merangkul kwe in dan diciumi seperti anak kecil lupa lam hai molly bahwa kwe in sekarang sudah jadi pemuda dewasa kau kemana saja anakku ibu dan ayahmu mencari kau sudah berbulan benglan kabar dari enci kim halnya ibu dan ayahmu mendapat kesulitan bukan siapa itu enci kim ibu tanya kwe ya heran aku dikabarkan oleh kim popo anak tolol enci kim dan kim popo sama saja nenek yang dulu kasuka jaili itu sekarang sudah menjadi saudara ibumu lain kali kau jangan berani berani jailinya lagi anak in berkata sang ibu seraya menolk pipinya si bocah sakti dan tersenyum manis kwe in menyeringai ketawa mendengar ibunya nyerocos ibu mari kita lihat ayah berkelahi katanya kemudian habis bagaimana dengan siang hang sin tanya lam hai muli yang khawatirkan orang akan membokong mereka meskipun kelihatannya hang hw yang sudah tidak berdanya sedang duduk bersemedi memulihkan tenaganya yang hilang jangan pedulikan padanya dapat luka parah tidak berbahaya bagi kita taruh kata ia berani kurang ajar kita akan cabut nyawanya sekali akur kata kwe in berkelakar pada ibunya hingga sang ibu cekikikan ketawa pertempuran kwe cugie kontra lejelo kelihatan sudah dekat menyampaikan babak terakhir lihat ayahmu seperti menang anak in kata lam hai moli melihat iawanya terdesak mundur terus kwe in tidak menjawab hanya ia kerutkan alisnya lam hai moli heran lalu menanya anak in kau kenapa ayah terlalu bernapso memforsir kemenangan taktik itu kurang baik sebab lawan masih tangguh untuk dikalahkan jawab kwe in anakku pandanganmu tidak sama dengan ibumu ayahmu sudah berada di atas angin kau lihat sebentar musuhnya akan dipukul jatuh olehnya kwe in ketawa menyeringai seharusnya ayah berkelahi dengan tenang untuk melumpuhkan semangat lawan setelah itu ia baru bertindak jangan memaksakan kemenangan cepat dan melupakan menyaga serangan balasan lawan bantah kwe in anak in kau masih belum ada pengalamanan lihat saja sebentar seng ibu kukuh dengan pendapatnya bahwa kwe cugie akan memperoleh kemenangan mutlak kwe indam dia menghela nafas ingin ia suruh ayahnya mundur dan ia gantikan melawan tietaweng ia tidak berani buka mulut untuk itu ia khawatir ayahnya salah paham dan ia merendahkan kepandainya seng ayah sendiri oleh karenanya ia diam saja menonton pertempuran ayah dan musuhnya anakku kau lihat sebentar ayah ah ajoh terdengar teriakan dari kalangan pertempuran dua musuh badannya pada mencelat mundur dengan berbareng kwe cugye jatuh duduk memuntahkan darah segar sebaliknya tietaweng kelihatan rebah seperti sudah tidak bernafas lam haim oli barusan tercandat kata-katanya lantaran melihat kejadian tersebut kakinya kwe cugye menendang kemaluan musuh sedang ia sendiri dadanya kena digedor keras dua-duanya pada mencelat mundur dengan membawa luka parah ah engkog kau terluka berkata lam haim oli seraya badannya mencelat ke arah seng suami yang duduk dengan memuntahkan darah segar dengan penuh rasa khawatir ia bantu suaminya dengan jalan mengurut-urut jalan darahnya jangan sampai macet sebentar lagi tampak kwe cugye hentikan muntahnya kwe sementara itu sudah datang dekat anakku syukur kau keburu datang kalau tidak ayah dan ibumu akan mendapat hinaan dari kedua gembong guru dan pamannya sucoan samsat kata kwe cugye kau terluka parah ayah sebaiknya kau jangan banyak bercakap cakap dulu awas menyusul teriakan pet in su tai kwe in cepat kebas kebaskan lengan bajunya melindungi diri dan ayah ibunya kemudian tubuhnya enteng sekali mencelat ke arah hong hwe leong yang mau kabur setelah menghamburan jarum mautnya begitu menotol tanah kakinya kwe in mencelat lagi mendahului yang hong sin yang lari ketakutan he mau lari bentak kwe in menghadang larinya si iblis jahat dari sucoan hong hwe leong jadi nekat ia lancarkan serangan maut bum sekali terdengar suara keras ternyata tanah yang keras dihajar tenaga siang hong sin sampai berlubang besar kwe yang dijajakan sasaran ternyata telah menghilang bocah setan kau harus mampus bentak siang hong sin selingukan mencari kwe yang telah menghilang ketika dihajar barusan iblis jahat kau yang harus mampus terdengar suara kwe di belakangnya cepat si naga api dan angin berbalik boom kembali suara keras terdengar lagi-lagi tampak lubang besar di tanah bekas serangan siang hong sin namun kwe e tidak kelihatan matah hidungnya ia penasaran ia tahu kwe e ada di sekitarnya sambil berputar ia melancarkan serangan maut sampai pohon-pohon yang kena kesam berraugin pukulannya berker kekan turun naik itu menandakan berapa dasyatnya kalau siang hong sin melancarkan serangannya pasti musuhnya akan hancur jadi tepung kalau kena dihajar oleh pukulan maut si naga api dan angin siang hong sin lantaran mempunyai kepandayan yang sehebat itu tidak heran kalau siang hong sin sangat tidak memandang matuk kepada tokoh-tokoh silap dari dunia kang oui yang mana juga ia tidak menduga kalau hari ini ia menemui hari sialnya ketemu kwe e si bocah sakti yang kepandainya susah diukur barusan ia kabur setelah melancarkan serangan jarum mautnya kepada kwe e dan kwe cug suami istri ia sudah menduga pasti kwe e dan ayah ibunya dalam keadaan tidak berjaga-jaga akan mampus semua oleh jarum mautnya yang dihamburkan sebanyak mungkin ia tidak memperhitungkan perkin yang telah meneriaki kwe e ketika melihat ia membokong dengan jarum mautnya jarum mautnya tidak gampang-gampang dikeluarkan kalau tidak sangat terpaksa namanya siang leong toat beng ciam atau jarum maul dari sepasang naga jarumnya kecil-kecil dan dilemparkan dengan kekuatan luakang sekali menyerang bukan hanya satu-dua jarum tapi sampai ratusan yang membuat lawan tidak pernah lolos dari tangannya siang hang sin atau tai ta weng yang melemparkannya apa mau ia ketemu kwe yang tangkas dan awas luar biasa maka semua jarum yang dihamburkan olehnya telah bersarang semua pada iengan bajunya si bocah sakti demikian setelah tubuhnya berputaran melancarkan serangan dasyat tanpa melihat kwe ingroboh oleh karenanya hong hwe leong siang hong sin jadi berdiri menyublak sebenarnya aku tidak mau ambil jiwamu tapi karena kau sangat jahat mau membunuh aku dengan kedua orang tuaku maka aku kembalikan senjata rahasiamu yang kak sangat banggakan selamat jalan hong hwe leong terdengar suara kwe in dari sampingnya hingga tergetar hatinya si iblis jahat ketika ia cepat berbalik hendak melancarkan serangannya cepat juga datangnya jarum maut yang jumlahnya ratusan menyambar mukanya dari kebasan bajunya kwe in ijo mati aku teriaknya berbareng tubuhnya terkulai roboh merintih racun jarum cepat jalannya sebab tidak lama kemudian hang hwe leong siang hong sin berkelecetan dan jiwanya melajang menyusul rohnya tiye taweng yang telah jalan lebih dulu dimana kantong kemaluannya pecah dihajar tendangan maut kwe cu gie dalam pertempuran mati hidup barusan lam hai moli dan cu gie menyaksikan kera bagaimana anaknya membereskan jiwanya hang hwe leong siang hong sin merasa puas dan memuji tindakan seng anak yang bijaksana dapat mengampuni musuh manakala seng musuh tidak memberi pengebuk lebih dahulu suami istri itu berpandangan tatkala kwe in datang menghampiri mereka kwe in girang dapat berkumpul pula dengan ayah dan ibunya kwe cugie masih duduk jalan darahnya sedang diurut oleh dan memeriksa lukanya seng ayah apa ayah sudah makan pil mujarab payah untuk mencegah menyalarnya luka parah tanya kwe in kwe ct ig anggukan kepalanya kwe in telah keluarkan flash kecil dari sakunya kemudian tuang di telapak tangannya tampak tiga butir pil yang warnanya merah keluar ayah coba ayah makan pil buatan anakmu kata si bocah kwe cugye ketawa tapi ia tidak ragu ragu untuk menyambut dan ditelannya tiga butir pil itu sekaligus hanya makan satu tempo kwe cugye rasakan reaksinya obat anaknya sangat manyur rasa sakit dan pengap di dadanya mendadak saja telah hilang ia dapat bernapas lega dan kemudian dapat bangun berdiri hingga lam hai molly yang menyaksikan khasiat luar biasa dan obat anaknya menjadi kegirangan anakku kau lebih pandai membuat obat dari ayahmu sendiri kata kwe cugye berkat didikan ayah anak dapat membuat ramuan yang lebih sempurna sahut kwe ketawa menyeringai hanya anak harap ayah harus mengasoh kira-kira seminggu lamanya buat luka parah ayah akan sembuh seperti biasa anak baik tanpa kau datang ayah dan ibumu pasti mendapat hinaan dari kedua gembong jahat itu syukur mereka semuanya telah binasa semoga selanjutnya tidak ada ancaman bahaya pula dari sucoan berkata lam hai molly masih ada tiga muridnya yang menamakan dirinya sucoan samset bukan bantah kwe en oh mereka sudah dibunuh habis oleh muridnya sutai sahut seng ibu sutai yang mana tanya kwe en adik gie apakah sudah melupakan ncimu menyelak pertin sutai ketika ibu dan anak itu tengah asik bicara oh sutai dari mana tanya kwe cugie gugup seraya menatap tajam adik gie kau sudah melupakan pada ncimu sendiri tanya pertin sutai ketawa eh oh sutai eh suci kau kau adakah suciku kwe cugie berkata gugup ya aku adalah tintin sucimu sahut perkin sutai ketawa manis kwe cugie cepat cepat menyura maafkan aku suci aku tidak mengenal karena kau mengenakan pakaian nikau dan kepalamu gundul di bungkus kain putih hahaha betul kau adalah suciku berkata kwe cugie ketika seng suci meloloskan ikatan kepalanya dan tampak kepalanya yang gundul kelimis kecantikaannya seng suci kwe cugie masih belum melupakannya yang pernah menjadi pacarnya suci bagaimana kau bisa menjadi nikau tanya kwe cugie kisahnya panjang untuk diceritakan sahut pet insut lo adik kau juga lekas mcemeri hormat kepada kou kou bibi suci ini adalah istri dan anakku yang nakal kwe cugie perkenalkan istri dan anaknya kepada seng suci tat kalalam hai molly dan kwe in menyura memberi hormat kepada si pendeta perempuan orang sendiri jangan pakai banyak peradatan mencegah pekin sutai ramah sudah lama mereka tak berjumpa sekali ketemu kwe cugie dan tantin merasa sangat girang dan bayangan dulu mereka pernah memadu kasih telah tenggelam timbul di kelopak matanya masing-masing mengobrol di sana tiba-tiba kwe cugie berkata seraya menunjuk ke sebuah pohon besar dan rindang hingga kalau orang duduk-duduk di bawahnya adem sekali pekin sutai memandang ke tempat yang ditunjuk hei di sana sudah ada orang apakah ia adalah musuh yang sembunyi kata pekin sutai bukan bukan musuh ia adalah sahabat kariku suci menerangkan kwe cugie siapa ia kenapa rambutnya riap-riapan begitu tanya pekin sutai ia juga masuk golongan suci ia adalah kim wan tau to aku pernah dengar nama itu tapi dengan orangnya belum pernah ketemu mari 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 ajar kenal dengannya berkata kwe cugie seraya jalan diikuti oleh pekin sutai lam hai moli dan kwe en kim wan tau to telah menanti kwe en di su jang tin hatinya khawatir kwe en tidak datang telah kalah kwe cugie dan istrinya di tangan dua gembong dari su coan setelah ia menanti dengan hati berdebar debar akhirnya setelah ia bawa bocah ke tempat pertempuran sampai di sana justeru lam hai dan pekin sutai sudah kena diganggu oleh siang hong sin kwe en lihat buah dada ibunya hendak diremas oleh tangan nakal siang hong sin tentu saja ia marah ia jumput batu dan menyentilkannya hingga siang hong sin berkau kesakitan kim popo telah mencari cari sin co atong maka ia antas sampaikan kabar tentang kedatangannya dua iblis dari sucoan yang hendak mencari ayahnya ayah dan ibunya sedang menuju ke sujang tin dikhawatirkan mereka akan berpapasan maka kim popo telah minta supaya kwe ia lekas pergi ke sana bantu ayah dan ibunya kwe kaget mendengar laporan dari kim popo ia tadinya ragu-ragu khawatir kim popo bahwa ia telah angkat saudara dengan ibunya lam hai molly dan diceritakan pertemuannya kwe tidak bisa tidak harus mempercayai keterangan si nenek bandel hanya ia bingung meninggalkan istrinya yang sudah bunting tua ia minta kim popo menemani selama ia pergi meninggalkan si ancu untuk mana kim popo tidak keberatan oleh sebab itu kwe jadi bisa lantas pergi ke sujang tin kedatangannya si bocah pasti ayah dan ibunya akan menanggung hinaan dari siang hang sin dan lejie lo karena kepandayan dua gembong itu di atas mereka dalam ngomong-ngomong dengan seng suci setelah ia kasih belajar kenal pek in sutai dan kim wan tauto kwe e cug telah menanyakan kisah seng suci sejak mereka berpisahan pek in sutai dengan senang menuturkan riwajatnya dengan singkat sebaliknya kwe cug juga telah menuturkan riwajatnya hingga kedua saudara seperguruan itu merasa puas kau ada punya istri begini cantik dan anak gagah luar biasa benar-benar sute kau sangat bahagia aku harus mengucapkan selamat kepadamu berkata perkin sutai israya ketawa manis ketawa yang kwe cug tidak bisa lupa pada lain kisah cinta pertamanya dengan seng suci kwe cug ketawa ia berkata merendah semua adalah berkat doa restu dari suci kow kow tiba-tiba kwe in menyelak ibu kata sucoan samset telah dibunuh habis oleh murid kow kow benar-benar aku harus puji kegagahannya murid kow sebab tiga iblis itu kepandainya bukannya rendah bab 76 perkin sutai ketawa anak in bukan begitu duduknya mana dapat muridku membunuh mereka demikian mudah ia telah membunuhnya setelah mereka aku totok kwe in melengak heran muridku sangat gemas pada mereka bertiga dan minta supaya aku meluluskan membunuh mereka sebagai pembalasan untuk jiwa serumah tangganya yang dibasmi habis-habisan oleh sucoan samset ia menangis memohonnya maka aku telah meluluskan nanti dulu kow potong kwe en murid kow itu wanita atau pria dan siapa namanya anak in ia adalah wanita bagaimana kau mau tahu namanya pert in sutai ketawa justru lantaran murid kow wanita yang aku kepingin tahu namanya hai memangnya ada sangkutan apa kau dengan muridku kow coba kau sebut namanya nanti aku ceritakan sangkutannya pekin sutai ketawa ia adalah seorang siliu jawabnya sambil menatap kwe en ia siliu namanya bwe yang bukan kwe en teruskan hihihi memang aku tahu kau adalah guru ciliknya muridku anak in pek in sutai ketawa ngikik hingga kwe cu gie dan lam hai mo turut ketawa oh akhirnya kesampaian juga cita-citanya encih yang membalas sakit hatinya ya sekarang kau tak usah membantu ia ia untuk pergi ke sucoan kwe in ketawa menyering eh kow koy iu kwe in lantas berkata iagi encih yang menjadi muridmu tentu kepalanya juga digunduli bukan semestinya tidak diwajibkan murid-muridku semua digunduli mereka yang dicukur kelimis lantaran sukarlanya sendiri tidak diwajibkan atau dipaksa encih yang bagaimana apa ia masih piara rambut atau sudah gundul ia sudah mencukur rambutnya untuk menjadi murid Buddha betul-betul kwe in terkejut pucat mengkanya ah encih yang kau masih begitu muda telah meninggalkan kedunia wian kata kwe in dalam hatinya sendiri melihat anaknya terdiam beberapa saat mendengar kwe yang cukur rambut lam hai molly menghibur anak in semua terjadi oleh karena takdir kita manusia tak dapat melawan takdir maka kau harus relakan encih yang mau masuk jadi padri kwe in ketawa tapi ketawa getir anak in selama ini kau dimana saja kenapa tidak pulang ke coa kok lam hai molly simpangkan pembicaraan urusan kwe yang kim ingat kebaikannya si nona hampir ia tidak percaya kalau bukan pertin yang menyatakan si nona masuk jadi nikau karena bwe yang sebagai putri hartawan kekayaannya berkelimpahan bagaimana ia masuk jadi nikau kim wan tauto tidak tahu persoalannya tentang bwe yang paling belakang yang menemukan berbagai pengalaman yang membuat hatinya merasa sangat berdosa dan hanya masuk menjadi pada risaja baru kwe yang mendapat pertanyaan ibunya telah menjawab terlalu pusing anak berkecimpung dalam dunia kangong maka sudah sembunyikan diri di sin coa tong menemani kuburan suhu bagus kau ke sana bisa pergi tapi ke coa kok tidak bisa pergi apakah sudah melupakan kepada ayah dan ibumu yang merindukan kau tegur sang ibu dengan air berkaca kaca hingga kwe tergetar hatinya lbu kau jangan marah anak di sana bukannya hanya menemani kuburan suhu tapi juga menjakinkan nitsin keng lebih mendalam jawab kwe in menghibur ibunya aha karena nitsin keng itu maka ayah dan ibumu keluar dari coa kok menyalak kwe e cug kami telah mencampuri urusanmu supaya kau jangan digerembengi terus-terusan oleh banyak tokoh persilatan yang mengharapkan kitab mujijab itu harap ayah dan ibu tenang-tenang saja urusan nitsin keng dengan tokoh-tokoh dari rimba persilatan anak yang urus sendiri jawab kwe kami justru hendak menemui hui hang tai su untuk mendamaikan urusan nitsin keng kata pula kwe cug jangan ayah mencegah seng anak ayah dan ibu kesana percuma saja urusan menjadi beres melainkan menjadi kusut mereka tidak akan percajah atas keterangan ayah dan ibu mereka masih menghendaki nitsin keng yang mereka anggap ada di tangan anak maka itu sebaiknya setelah kejadian di sini ayah dan ibu kembali saja ke cug menantikan pulangnya anak untuk memberi laporan soal kitab mujijat yang menghebohkan dunia persilatan pada waktu ini lam hai molly dan suaminya saling pandang mendengar kata-kata seng anak apalah yang dikatakan seng anak adalah beralasan mereka setuju untuk kembali ke cug apalagi melihat tinggi dari mereka mereka tidak usah khawatir kalau anaknya nanti mengalami bahaya pandangan seng anak ada luas dan tajam seperti kejadian dengan pertempuran kue cug lawan tia taweng seng anak tidak setuju ayahnya bertempur memforcer untuk menang sedang lawan masih tangguh tapi seng ibu kukuh bahwa ayahnya sebentar akan menang kesudahannya pandangan kue ada lebih tepat sebab dapat menendang mati musuhnya ia sendiri tidak luput kena digedor dadanya dan muntah muntah darah mengingat akan pandangan seng anak yang tajam dan kepandainya yang sangat tinggi lam hai molly berkata pada suaminya engkau gie perkataan anak in beralasan ketambahankah sedang terluka maka sebaiknya kita kembali saja ke coak kue e cug manggutkan kepalanya suci apa kau mau turut kami jalan-jalan ke coak kok tanya kue e cug pada perk in sutai yang dan tadi diam saja mendengarkan pembicaraan mereka aku tengah mencari daun obat-obatan siapa tahu di coak kok aku dapatkan daun-daun yang khasiatnya hebat maka itu aku setuju jalan-jalan kesana jawab perk in sutai kue e cug dan lam hai molly girang perk ingin ketemu anak yang jadi aku tidak turut kesana jawab si anak yang kau mau cari di mana tanya perk in sutai aku mau cari di kuil perk in kuil sutai jawab kim wan tau kau keliru sekarang muridku tidak ada di sana kata perk in sutai habis sekarang ia ada dimana sutai tanya kim wan tau sekarang ia ada di kun hyang di rumahnya sendiri kalau kau ada urusan dengan muridku kau boleh pergi ke sana bagus aku sudah tahu rumahnya aku akan cari anak hyang sudah lama aku ingin ketemu dengan anak hyang kebetulan sekarang aku mendapat tahu jejaknya kalau aku lewatkan kesempatan ini sungguh sayang sekali kue yang mendengar pembicaraan mereka hatinya tertarik dan ingin ikut kim wan tau menyemuk bu e yang namun hatinya mengkhawatirkan siancu istrinya yang sudah bunting besar demikianlah mereka telah berpisahan setelah terlebih dahulu kue e dan kim wan tau meluangkan tempohnya mengubur mayatnya hang hwe leong siang hang sin dan tia tau yang ie jialo atas keinginan kue e cugie yang musuhnya ditinggal begitu saja keng sian hoa sangat bahagia dapatkan tan siang tan kim leong menjadi kawan hidupnya anak muda itu tangannya buntung mukanya banyak gorsan senjata tajam jelek kelihatannya tapi si nona diam-diam memperhatikan bahwa semua itu kejadian dengan tidak sewajarnya ia dapat menemui tanda-tanda bahwa kim leong tadinya adalah satu pemuda cakap ganteng berhati mulia ia telah menanyakan halnya wajahnya yang dicacah dan tangannya yang buntung kim leong telah kasih keterangan bahwa semua itu ada kerjaannya si meleng dan si liang oleh karenanya keng sian hoa lebih membenci pula kepada sepasang kakek si 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 itu katanya to aku kalau satu waktu kita ketemu pula dengan mereka jangan kasih mereka lolos kita mampu si semuanya kau mampu si sim leng dan aku mampu si sim liang dengan begitu sakit hati kita telah terbalas aku sendiri sebenarnya sudah membalas aku bikin sim leng yang menguntungi tangan dan mencacah wajahku dengan menguntungi dan mencacah wajahnya pula tadi malam malah sim liang hidungnya ku bikin gerumpung sayang kau tidak kutungi sekali kepalanya kedua kakek itu kim liang tertawa kenapa kau begitu membenci kepada mereka tanya kim liang aku benci karena mereka kurang ajar terhadapku baiklah simpan dulu kebencianmu itu iain kali kapan kita ketemu mereka kau boleh obral kebencianmu sian hoa tidak menyahut ia hanya jebikan bibirnya yang tipis mungil hari itu tiada tugas apa-apa pufa bagi muda mudi itu maka sian hoa telah diajak kim liang ke rumah pamannya keng sian hoa untuk ia bercakap bagaimana baiknya rumah itu yang sudah tidak ada penghuni ia sendiri tentu tak dapat tinggal di situ karena harus ikut kim liang merantau rumah keng sian hoa cukup besar dan leluasa cuma sayang perabotannya kurang karena dirampok oleh tan kim kyang dan kawan-kawannya berada dalam rumah itu kim terkenang akan kim kim anak mungil yang membuat ia tak dapat melupakannya ingat akan perkenalannya dengan keng sian hoa dan istrinya sayang perkenalan itu tak berlansung lama karena mereka telah menemui kematiannya dengan penuh penasaran di tangannya li incong dan anaknya kim liang betah tinggal dalam rumah itu karena adanya keng sian hoa sinona yang sangat telaten melayani ia membuat kim liang sangat sayang dan melupakan bue e yang ia janyikan akan diambil sebagai istrinya si tangan tunggal ragu-ragu akan kesetiaannya bue e yang meskipun hatinya sangat memuja kepada nona jagoan itu wanita yang pertama kali telah menempati hatinya ia membandingkan adat dan kelakuan bue e yang dan sian hoa ia lebih condong perhatiannya kepada yang tersebut belakangan selainnya ia dapatkan si nona masih suci kehormatannya juga keng sian hoa benar-benar merupakan wanita yang ia idam-idamkan adik hoa tiba-tiba kim leong berkata ketika mereka bercakap-cakap di serambi belakang rumah kita tidak selamanya tinggal dalam rumah ini kenapa kalau kita terus tinggal saja di sini to aku kita harus merantau mencari pengalaman dalam dunia kang aku sudah bosan berkecimpung dalam dunia kang mungkin kau sudah bosan tapi aku belum bosan jadi aku harus ikut kau tentu sebab kau sudah menjadi istriku sesudah bosan merantau kita terusnya kemana apa balik lagi kes ini tidak aku mau perkenalkan kau kepada ayah dan ibuku ayah dan ibuku pasti merasa senang melihat mantunya demikian cantik dan ramah tamah disana kita boleh mengadakan pesta perkawinan kita bukankah itu ada baik to aku apa betul kata si gadis seraya bangkit dan duduknya dan merangkul kim lyong ketawa ia balas merangkul dan mencium si jelita dengan penuh rasa sayang adik hoa ibu dan ayahku akan melihat mantunya begini cantik dan berkepandaian tinggi oh tentu mereka akan merasa senang sekali tanda petik to aku kau berkelebihan memuji istrimu yang jelek dan tidak becus apa-apa sahut keng sian hoa seraya mencium pi seng suami dengan penuh rasa terima kasih dalam percakapan tentang ayah dan ibu seng suami keng sian hoa lebih gembira ia bahwa ia telah menjadi mantunya pang cu dari ceng lyone pang apabila ada penggantian pang cu pikirnya kim lyong tentu akan menjadi pang cu menggantikan ayahnya dan ia sian hoa akan menjadi nyonya pang cu to aku masih ada soal yang ingin aku dapat keterangan jelas kata kang sian hoa urusan apa itu adik hoa tanya kim lyong urusan tempoh hari pertama kali kau menyentuh badanku kau ada menyebut adik yang siapa sebenarnya adik yang mu itu kim lyong terkejut diungkapkan kejadian tempoh hari ia kesalahan menganggap bahwa kang sian hoa adalah bu e yang karena dari belakangnya perawakannya mirip betul dengan si nona si li kim lyong tidak ingin istrinya cemburu maka ia berkata heto meter urusan itu adik yang ada kenalanku biasa saja bukan siapa siapa nanti kalau kita ketemu akan aku perkenalkan kau dengannya ia sangat baik dan manis budi pasti kau akan merasa senang dapat berkenalan dengannya keng sian hoa ketawa ia adalah satu wanita yang dapat berpikir panjang ia tidak mau mendesak suaminya untuk mengaku dengan sejujurnya sebab kalau ia bertindak demikian rusaklah kebahagiaannya yang barusan saja nikmati kalau kim lyong membandel dan membuat ia tidak mau mengerti kim lyong sudah kalau belakang hari ia menggila dengan adik hyangnya itu ada urusan belakang hari yang ia akan pertimbangkan namun sekarang ia perlu memupuk kerukunan dengan si tangan tunggal supaya penghidupannya sebagai suami istri mendapat keberuntungan yang dicita-citakan olehnya sehari-hari suami istri itu telah lewatkan temponya dengan bercakap-cakap dan bertukar kepandayan ilmu silat hingga dalam beberapa hari saja Kang Sian Hoa kepandainya lain dari biasanya caranya menyerang lebih terarah dan caranya mengelit serangan lebih gesit dan luar biasa hingga Kim Leong merasa senang sekali bagaimana kalau besok kita meninggalkan rumah untuk merantau adik Hoa kata Kim Leong sehabisnya mereka bersantap pagi dan duduk pasang ngomong sukanya adikmu hanya menurut saja sahut Kang Sian Hoa bersenyum Bagus kau sudah mufakat kita tetapkan besok kita berangkat adikku kau sediakan apa yang perlu kita bawa untuk keperluan kita Kang Sian Hoa mengiakan besoknya barusan saja Kim Leong bangun dari tidurnya ia berkata kepada Kang Sian Hoa adik Hoa kita merantau itu tidak ada batasnya dan kapan saja boleh dilakukan sekarang pikiranku berubah aku ingin pulang dulu menjenguk ayah dan ibu sekalian memperkenalkankah sebagai istriku yang manis kenapa dengan tiba-tiba saja pikiranmu berubah to aku tanya Kang Sian Hoa semalam aku mimpi tidak enak aku sebenarnya tidak percaya sama segala impian dan ramalan tapi semalam aku mimpi tidak enak sekali membuat hatiku risau kau mengimpikan apa sampai begitu tegang wajahmu semalam aku mimpi markas cheng leong pang kebakaran ayah dan ibu hendak menolong kebakaran telah kena disambar api dan minta minta tolong sedangkan kakak kukim leong aku lihat telah terkurung api dan tidak bisa keluar saking saking kaget aku jadi mendusin ya bagaimana juga alamat itu kurang baik maka kita pulang dulu saja perkara merantau kita tunda dan kapan waktu kita ada ingatan keluar masih banyak waktu kita melakukannya kata Kang Sian Ho yang juga tidak enak mendengar impiannya Kim Leong mereka turun dari ranyang iantas bersihkan badan dan bersih barang apa-apa yang mau dibawa sebagian besar sudah disiapkan tadi malam oleh Kang Sian Ho sepasang anak muda itu lantas melakukan perjalanan pulang ke Cheng Leong Pang di perjalanan kelihatan Kim Leong tidak gembira hatinya memikirkan saja ke rumahnya hal mana membuat Kang Sian Ho repot untuk menghiburnya syukur dalam perjalanan tidak menemukan kesulitan apa-apa dan suami istri itu telah sampai juga di markas Cheng Leong Pang Kim Leong yang tangannya buntung dan wajahnya lebih jelek tidak dikenal oleh orang-orang Cheng Leong Pang tidak heran kalau ia dengan istrinya hendak masuk ke markas telah dihadang oleh beberapa orangnya Cheng Leong Pang dan dibentak-bentak bengis menanyakan keperluannya si anak muda hahaha apakah kalian tidak kenali orang sendiri kata Kim Leong orang yang tadi membentak-bentak bengis heran dia seperti kenali suaranya si anak muda namun suara itu tidak sama dengan wajahnya yang tampan ketika meninggalkan markas kau siapa tanya orang itu agak ragu-ragu deto aku apa kau tidak kenali adikmu yang pulang jawab Kim Leong orang itu menatap lebih tajam eh kau kau bukankah Ji Kong cu tanyanya heran betul kau tentu tidak kenali karena tanganku buntung dan wajahku baru bah jelek dimana ayah dan ibuku sekarang lekas kau antar aku ke sana De Leong kepala penjaga pintu gebang setelah mengenali Ji Kong cu nya lantas saja berubah sangat hormat dan minta maaf atas kelakuannya tadi tidak perlu menyalahkan kau memang ada kewajiban untuk memeriksa orang yang masuk ke dalam markas sahut Kim Leong sekarang kau antarkan aku menemui ayah dan ibuku sekarang ada di mana mereka Pangcu dan Hujin ada di rumah mereka sedang menerima tamu tadi itu ada dua orang sangat kasar ketika kami melakukan pemeriksaan mereka menerobos saja mau ketemu Pangcu sehingga kami jadi bertempur mereka sangat hebat ilmu silatnya kami kena direbohkan tapi tidak rela untuk melepas dua manusia kasar itu maka aku telah bersiul nyaring minta bantuan kemudian dua tamu itu dikepung syukur keburu Pangcu datang kalau tidak dua manusia itu bisa bisa jadi perkedel kena dicincang oleh orang-orang kita bagaimana macamnya dua tamu itu deto aku tanya Kim Leong mereka hanya dua orang kakek macamnya sudah loyo namun gesit dan hebat sekali kepandayan mereka yang satu buntung tangan kanannya sedang yang lainnya hidungnya gerumpung dan bicaranya tidak tegas karena kehilangan hidung rupanya cukup memotong Kim Leong matanya berbareng melirik kepada istrinya mereka datang seperti juga mereka mencari kuburan di sini kata Seng suami yang lantas menduga akan dua kakek sisim yang jahat itu Kim Leong tarik tangan istrinya untuk berlari-larian menuju ke rumahnya di sana di depan rumahnya tampak dua kakek sedang bertarung dengan Tan Pang Cu dan Hu Jin ialah Gin Engkamp Sui Sian si elang perak sementara Tan Kim Leong kakaknya Kim Leong sudah roboh menggertak entah masih hidup atau sudah mati sedang di sekitarnya tampak orang-orang Ceng Leong Pang mengurumun mereka yang sedang bertempur sengit Kim Leong ajak istrinya datang lebih dekat ia mendengar Sim Leong dengan suaranya yang bin Reng telah berkata Ceng Leong Ceng Leong bukannya milikmu kau sudah lama menjadi Pang Cu maka apa saatnya kalau sekarang tukar Pang dan aku yang ambil over kedudukannya kau membandel tahu sendiri akibatnya si elang perak nyonya Pang sedang asik bergebrak dengan Sim Leng yang hentikan perlawanannya dengan ketawa ha-ha-hai-hai seperti monyet kena terasi ternyata serangan-serangannya Pang dianggap penting oleh Sim Leng ia lebih memusatkan perhatiannya kepada para senyonya Pang yang butoh dan masih menonjol kecantikannya ia menggodai nyonya kau bikin cantik apa perlu kita menetapkan siapa unggul lebih baik kau menyerah kakakku jadi Pang kau juga aku tanggung bakal menjadi nyonya Pang jadi tidak berubah kedudukanmu kakek bangsat sahut nyonya Pang jangan banyak bacot tidak tahu malu mau merebut kedudukan orang apa kalian anggap kami memang patung-patung yang dapat dihinakan kau lihat nyonyamu akan mengambil kepalamu bagus kau lihat dengan tangan satu aku masih dapat menundukan kau kata Sim Leng dengan tembrang berbareng ia merangsek tanpilar goloknya dengan hebat perkataan Sim Leng bukannya gertak sambal sebab memang benar ia telah membuat nyonya Pang cu kedesak dengan serangan-serangannya paling kaget ketika tiba-tiba tangannya kesemutan dibentur belakang golok dan pedangnya jatuh he akhirnya kau menyerah juga nyonya manis Sim Leng menggodai berbareng tiba-tiba sesosok tubuh melajang dan berdiri di depan si kakek yang saat itu hendak menghampiri nyonya Pang cu yang sedang terkesima kakek dekat mampus kau jangan ketawa dulu bentak orang yang baru datang he kau kau ada di sini Sim Leng kata terkejut bukan main hatinya ya aku yang akan mengambil kepalamu mengejek orang itu yang bukan lain keng si an ho kakek dekat mampus sekarang kau ketemu pula dengan nonamu berarti ajalmu sudah sampai lihat pedang keng si an ho muak melihat cacongornya si kakek maka ia tidak memberi ketika lagi kepada Sim Leng ia menyerang dengan jurus yang mematikan ajaran Kim Leong Gin Engkeng Kim Sian heran dengan tiba-tiba saja datang bintang penolong berupa nona cantik jelita ilmu pedangnya hebat sekali sehingga si kakek kedesak diam-diam ia merasa girang sebab kalau tidak bintang penolong itu datang ia tentu sudah menjadi barang permainan si kakek yang ceriwis itu ia menonton jalannya pertandingan sebentar lain putar tubuhnya hendak membantui suaminya yang bertempur dengan si Mliang tapi untuk keheranannya ia berdiri menyublak suaminya tidak bertempur sebaliknya yang bertempur adalah seorang muda yang bertangan satu hebat ilmu pedangnya sebab si Mliang terus-terusan mundur dicecar oleh si buntung pengah ia menduga duga siapa orang itu tiba-tiba ia kaget mendengar teriakan aduh yang menyayatkan ia berpaling ternyata tangan kirinya si Mliang telah putus dipapas pedangnya si Nona baru saja ia memejamkan matanya merasa ngeri melihat darah mengucner keluar dari pundak si kakek yang bekas ditebas kembali ia mendengar teriakan si Mliang dan ketika si elang perak membuka matanya pula kepalanya si Mliang sudah terpental dari tempatnya tampak Kang Sian Hoa dengan wajah berseri-seri puas telah menyukap pedangnya yang penuh darah Nona siapa tanya si elang perak pada Kang Sian Hoa aku datang dengan Engko Liong sahut si gadis malu-malu siapa Engko Liong Nona tanya Pang Cu pula Engko Liong bukankah ia adalah Jikong Cu sahut si Nona dimana ia sekarang Nona tanya si elang perak kegirangan tuh ia sedang bertempur jawab Kang Sian Hoa seraya menunjuk kejurusan Kim Liong Nyonya Pang Cu tidak melihat anaknya yang ada dan sedang bertempur adalah seorang buntung dengan tangan kiri ia menggempur musuhnya Nona aku tidak melihat anakku kata Nyonya Pang Cu Kang Sian Hoa geli ketawa dalam hati tidak berani ia utarakan di depan mertuanya Engko Liong sudah buntung tangannya ia adalah Jikong Cu putra Nyonya menerangkan Kang Sian Mengerti dengan lantas ia lari menghampiri ke sana Begitu ia sampai Sim Liang telah enjot kakinya hendak kabur namun Kim Liong sudah memperhitungkan kelicikan lawan maka ia mengejar dan pedangnya dilontarkan dengan kekuatan luah Kang telah menembusi bebokongnya si kakek terus ke dadanya Sim Liang kena disate tentu saja ia jatuh terkulai dan tidak ampun pula darah menyembur seperti pancoran ketika Kim Liong cabut pedangnya yang menembusi badannya si kakek kelicik seperti sate selagi Kim Liong menyeka bersih pedangnya tiba-tiba ia kaget ada yang menubruk tapi ia berubah menjadi girang karena yang merangkul itu adalah ibunya anak Liong kau kenapa menjadi bertangan satu dan wajahmu jelek panjang untuk diceritakan ibu sahut Kim Liong sementara itu Kang sudah datang mari anak perkenalkan dengan Kong Tong Li Hiap kepada ayah dan ibu kata Kim Liong berbareng ia menggapai Kang Sian Hoa datang dekat lain diperkenalkan kepada ayah dan ibunya hingga kedua orang tua itu sangat girang melihat mantunya ada sangat cantik dan kepandainya hebat sekali ibu dan ayah harap memaafkanku anak telah menikah dengan adik Hoa dalam perantauan tidak mohon ijain dahulu kepada ayah dan ibu si tunggal minta maaf anak Liong itu soal kecil menghibur seng ibu apakah pernikahanmu dirayakan dengan keramaian Kim Liong ketawa nyengir sementara Kang Sian Hoa kemalu-maluan menundukan kepala Sin Ona ingat ketika ia menyerahkan diri menjadi istrinya Kim Liong hanya disaksikan oleh celana pendeknya pakaian Kim Liong yang bertumpuk di sampingnya di dalam suasana gelap di dalam kuil Bobrok mengapa mertuanya menanyakan pernikahannya dirayakan dengan keramaian Gin Eng Kam Sian melihat anak muda itu membisu dan Sin Ona menundukan kepala lantas mengerti bahwa pernikahannya itu diakukan dengan diam-diam maka ia menghibur pernikahan kalian tentu dilakukan dengan diam-diam maka di rumah bagaimana juga aku akan adakan keramaian supaya orang tahu bahwa anakku telah beristeri dengan terang Kim Liong girang ia merangkut ibunya dan berkata Ibu kau sangat baik sekali Kang Sian Hoa sementara itu telah jatuhkan diri berlutut dengan bercucuran air mat ia mengucapkan terima kasihnya kepada Seng Mertua yang Yatim Piatu Kim Liang kakaknya Kim Leong yang tidak terluka parah dapat bangun berdiri pula setelah dibikin mengeletak oleh pukulan Sim Liang ia pun datang mendekati dan oleh Kim Leong ia diperkenalkan kepada Ken Sian Hoa tanpang cu suruh orang-orang yang urus mayatnya kedua kakek itu untuk dikebumikan ia sendiri ajak anak mantunya untuk masuk ke dalam bercakap-cakap atas desakan Seng Ibu Kim Leong telah mengisahkan dengan singkat perantauan sejak meninggalkan rumah sementara perihal kedatangannya dua kakek itu Kim Leong dapat kabar dari ayahnya Sim Liang dan Sim Leng maksudnya hendak merebut kedudukan Pang cu dari Cheng Leong Pang seperti dulu ia hendak merampas kedudukan kau cu dari Ngor Tok kau mereka mungkin berhasil dalam hasratnya itu manakala tidak keburu datang dengan care kebetulan Kim Leong dan Kang Sian Ho yang dapat mengatasi kepandainya kedua kakek itu Kang Sian Ho senang tinggal di markas Cheng Leong Pang bukan saja ia hidup dengan serba cukup di samping suaminya yang sangat mencintai dirinya juga mertuanya terutama mertua perempuannya ada sangat sayang kepadanya untuk meresmikan perjodohan mereka telah diadakan pesta besar-besaran kira-kira dua minggu kemudian setelah suami istri kosan itu kembali ke rumahnya Kue setelah berpisahan dengan kedua orang tuanya cepat-cepat ia kembali ke Sin Coatong ia sangat mengkhawatirkan istrinya kalau ia tinggalkan lama-lama kepada ayah dan ibunya ia tidak menceritakan bahwa ia sudah beristeri maka Kue Cuk Gie dan Lam Hai Moli tidak tahu kalau anaknya tidak lama lagi akan menjadi bapak sampai di Sin Coatong ia dapatkan istrinya sedang asik kongkau dengan Kim Popo gerang hatinya Kue Eing melihat mereka akur kelihatannya melihat Kue Eing sudah kembali Kim Popo iantas saja minta laporannya Kue Eing dulu menceritakan dengan ringkas apa yang sudah terjadi bagus dua manusia buas itu sudah mampus berkata Kim Popo dengan suara puas mereka telah membuat aku malu sekarang baru tahu rasa harus menemukan Giam loong Kue Eing ketawa menyeringai Popo sangat baik aku belum tahu bagaimana duduknya perkara sampai Popo ikat tali persaudaraan dengan ibuku kata Kue Eing anak sekarang kau tidak boleh kurang ajar lagi kepada Popo sebab Popo sekarang sudah menjadi enci dari ibumu kalau kau berani nakal menyulitkan Popo kau tahu sendiri aku akan adukan kepada ibumu biar kau dirangkit Kim Popo berkelakar hingga Kue Eing tertawa gelak-gelak sedang si Ancu yang mendengarnya juga ikut ketawa melihat lagaknya si nenek yang lucu Kim Popo mengisahkan dengan ringkas bagaimana ia telah mengikat persaudaraan dengan lam hai mo setelah si nyonya cantik membunuh dua orang si Ong yang telah menculik Kue Eing di waktu masih bayi 0H mereka yang menculik aku telah dibunuh ibu kata Kue Eing memotong pembicaraan Kim Popo mereka itu adalah saudara misanku juga kata Kim Popo cuma mereka kelakuannya tidak baik tidak senang mereka yang telah mencampuri urusan rumah tanggaku maka aku sudah mencari mereka dan hendak membunuhnya belum sampai aku membunuh mereka sudah dikirim ke akhirat lebih dahulu oleh ibumu yang sangat gemas kepada mereka yang telah menculik dirimu ibu rupanya lupa menceritakan hal itu kepadaku sahut Kue Eing nanti apa iya aku ketemu pula akan kutanyakan kepadanya kau katanya waktu itu telah diserahkan kepada seorang gelandangan perempuan yang kematian anaknya entahlah kau telah dibawa kemana apa kau masih ingat wanita yang merawat mu anak aku ingat ingat lupa sewaktu usia 4 tahun ia telah meninggal dunia karena sakit aku jadi tidak ada yang rawat dan bercampur dengan anak-anak gelandangan sampai kemudian aku diketemukan oleh Liu Xing Hsie yang ternyata adalah ayahku sendiri Kim Popo angguk-anggukan kepalanya Popo kalau kau tidak ada urusan apa-apa di luar sebaiknya kau pergi ke Coakok saja kumpul dengan orang tuaku disana tenagamu dapat digunakan membantu ayah dan ibu yang telah mengepalai Ang Ho Apey banyak tokoh-tokoh kuat disana pasti kau senang bergaul dengan mereka kau sendiri kenapa tidak pulang ke Coakok tanya Kim Popo untuk sementara menantikan istriku melahirkan aku berada dalam goa disini saja setelah itu aku pikir-pikir pula apakah aku akan pulang ke Coakok tapi bagaimana juga aku akan menemui ayah dan ibu untuk melaporkan aku sudah menjadi seorang bapak hahaha Kim Popo mesem anak in kau laris diantara gadis-gadis sayang jodohmu bukan dengan gadis-gadis yang telah galang gulung lama dengan kau tidak dinyana jodohmu dengan si nona yang sekarang tapi bagaimanapun harus diakui bahwa jodoh itu tidak bisa dipaksakan dengan si nona yang sekarang yang tidak kalah cantiknya dengan gadis-gadis yang dulu mengitar dirimu kau boleh merasa senang meskipun ia tidak berkepandaya ilmu silat selama beberapa hari ini aku berkumpul dengannya ternyata ia ada satu nona yang ramah tamah dan adatnya halus aku senang kepadanya terima kasih atas pujian Popo harap saja aku bisa hidup beruntung sampai tua dengannya sahut kue seraya seraya matanya melirik kepada sian cu yang menyambut dengan mesemnya yang khas yang kue tidak bisa lupakan demikian setelah kue kembali kim popo merasa bahwa ia tidak perlu menemui sian cu pula maka ia mohon diri dari kue dan istrinya sepasang suami istri itu mengaturkan terima kasih atas sukarlah kim popo yang sudah menemani sian cu di waktu kue yang berpergian atas permintaan suami istri itu kim popo kecantol dua hari lagi kemudian ia pergi merantau pula menurut sesuka hatinya setelah kim popo berlalu kue menanyakan kesehatannya seng istri aku tidak apa-apa hanya anak dalam kandunganku rasanya sangat nakal dan saban-saban berontak hingga rasanya perut sakit sahut seng istri bersenyum kau bersabar saja anak nakal itu tidak lama lagi juga keluar dan kau bebas dari gangwanya menghibur kue ketawa seng istri bersenyum manis suami istri itu saling mencintai dan merasa hidup bahagia apa mau pada suatu malam kue dibikin terkejut oleh rintihan istrinya kau kenapa suci tanya kue perutku sakit sakit sekali sahutnya keringat membasai sekujur badannya hingga kue repot menyukanya kue menduga malam itu istrinya bakal melahirkan anak dugaannya tidak meleset sebab setelah bergelisahan dengan merintih perutnya kesakitan sian su telah melahirkan seorang bayi perempuan kue sebelumnya telah menantikan dengan hati berdebaran ia takut kalau bayi yang dilahirkan itu adalah seekor ular seperti ibunya ia bersyukur kepada yang maha kuasa karena bayi yang dilahirkan itu adalah bayi manusia montok dan mungil anak kita perempuan suci kata kue kepada istrinya yang masih memejamkan matanya dalam keadaan sangat lelah sian cu tidak menyahut hanya sedikit anggukan kepalanya kue telah menjadi dokter atau bidan dari kelahiran anaknya itu sebulan telah lewat sejak sian cu melahirkan tampak anak bayi itu makin berubah manis wajahnya ia bakal merupakan seorang gadis tercantik di kemudian harinya kue dan istrinya sangat bahagia mereka sangat sayang pada putrinya apalagi ketika usianya menanyak 3 bulan anak itu sudah bisa ketawa dan bikin kedua orang tuanya terpesona melihat ia ketawa manis anak mungil itu dikasih nama sian li oleh kue en sian cu pada suatu hari melihat persediaan barang makanan dalam gua sudah hampir habis ia lalu laporkan kepada suaminya kue en sebenarnya sangat berat anaknya namun barang makanan sudah hampir habis terpaksa ia harus keluar gua juga untuk membelinya di dusun-dusun sekitarnya coa kecun sebelum berangkat kue en memesan pada istrinya supaya baik-baik dalam gua menyaga anaknya jangan pergi kemana-mana khawatir mendapat kesulitan sian cu berjanji akan memperhatikan pesan suaminya legakan hatimu kau pergi dan lekas kembali istri dan anakmu menanti kau pulang dengan bawa banyak makanan sian cu menghibur hatinya kue en suci kau baik-baik menyaga anak kita sahut kue en berbareng ia merangkul dan dikecutnya jidat seng istri yang lunak halus sebagai tanda selamat tinggal belum 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 satu jam pergi kue en telah kembali hal mana membuat sian cu menjadi heran sebab menurut kebiasaan seng suami dalam bepergian membeli barang persediaan paling cepat menyelang senja kembalinya kau kenapa balik lagi sute tanya seng istri kue en ketawa nyengir ia tidak menyahut hanya mendekati istrinya tengah rebahan habis meniduri anaknya kue en telah membuat tapang dipan dari kayu untuk mereka tidur tidak ia tidur di atas dipan yang berhawa dingin seperti es batu tapang ini hanya dipakai untuk kue en melatih lewekang saja kue en menghampiri istrinya dan duduk di tepi dipan ia mencegah sian cu merapikan buah dadanya yang barusan meneteki anaknya sian cu heran atas kelakuan seng suami sebab biasanya kue en suka mengumeli kalau seng istri lama-lama mementang buah dadanya meneteki anaknya katanya nanti masuk angin sekarang tiba-tiba saja kue en malahan mencegah ia masukkan buah dadanya dibalik bajunya apa pendiriannya kue en sudah berubah sian cuma rasa lebih aneh pula kapan tangannya kue en tiba-tiba saja nakal dan menyusuri tubuhnya napasnya mendengus-dengus seperti yang menekan rangsangan napsu sute kau kenapa tanya sian cu kita sudah bukan pengantin baru iagi kenapa kau berbuat begini nakal sian cu berkata seraya singkirkan tangannya seng suami yang menyalayahi bagian terlarang kue en tidak menjawab sebaliknya ia telah melucuti pakaian seng istri dan seenaknya saja ia menindihi bilangnya hendak pergi beli persediaan makanan penghabisannya jadi begini apa-apaan si sute tegur seng istri seraya mencubit pipi uja kue en sian cu heran seng suami membisu terus malah mulai bekerja dengan bernapsu hingga mau tidak mau sian cu melayaninya dengan mereka sedang sengitnya kue en berkata sian cu akhirnya kau jatuh juga dalam pelukanku kau rasakan sian cu seperti mendengar geledek bunyi di siang hari mendengar kata-kata orang yang sedang menggeluti dirinya kecurigaannya sekarang menjadi kenyataan orang yang mengajak ia bersetubuh bukannya kue en suaminya tapi co aong yang merindukan dirinya siang malam dalam kagetnya sian cu telah berubah menjadi ular raksasa pula dan co aong pun telah kembali kepada wujud aslinya dua ekor ular raksasa bergulung saling melibat dan mengeluarkan desis-desisan aneh mendadak dalam goa yang terang oleh penerangan tiga butir mutiara sebentar gelap sebentar terang seakan-akan ada kilat yang menyambar-nyambar dua ekor ular itu yang sedang serunya bertanding tampak ketakutan tapi tidak mau melepaskan libatannya satu dengan lain sampai terdengar suara guntur berbunyi yang menyeramkan benda merah tiba-tiba bergulung-gulung menerobos masuk dan membakar makhluk yang sedang berpelukan ketakutan hanya terdengar mereka keluarkan desisan yang menyayatkan lantas nyawanya kedua ular raksasa itu telah melayang pulang ke sorga loka untuk menghadap kepada dewa yang menjadi majikannya di mana mereka harus menerima hukuman pula karena telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan apa yang Sian Chu takuti kalau mereka terangkap jodoh belum waktunya akan menemukan kematian yang mengerikan telah menjadi kenyataan seperti di atas Cho Aung bukannya tidak tahu tapi ia bandel dan tidak percaya ia masih memaksakan juga untuk dapatkan Sian Chu sebelum waktunya ia sering mengintip kesempatan yang baik untuk mendapatkan dirinya Sian Chu tapi sebegitulama Kue Eing selalu menjadi rintangan hari itu ia lihat Kue Eing keluar lantas ia merubah pakaiannya seperti Kue Eing sedang parasnya tidak perlu dirubah pula sebab sudah persis seperti Kue Eing ia menyelusup masuk ke dalam goa justru melihat Sian Chu yang dirindukannya sedang rebahan dengan kedua buah dadanya terpentang habis meneteki anaknya tidak heran kalau napsu berahinya meluap seketika ia sangat merindukan suatu waktu Sian Chu nyonya Kue Eing mulai curiga ketika berkali-kali diajak bicara Kue Eing saja hanya ia khawatir bahwa orang itu benar-benar Kue Eing kalau tidak dilayani nanti kurang baik maka ia serahkan dirinya meskipun hatinya tidak mengasih benar saja kecurigaannya itu sebab orang yang menindihi dirinya bukan suaminya tapi Coa Ong Sian Chu kaget mendengar pengakuannya Coa NG namun sudah kaset pegadaian mereka sudah mendekati babak terakhir Sian Chu merasa cemas maka dirinya segera berubah dalam wujud yang asli seekor ular raksasa melihat Sian Chu berubah dalam roman aslinya Coa Ong juga telah bikin dirinya kembali menjadi ular pergulatan tidak kurang sengitnya setelah mereka berubah menjadi ular pula selama itu Sian Chu lupa akan hukuman seng dewata baru ia ketakutan ketika melihat dalam gua seolah-olah ada kilat yang menyambar nyambar disusul oleh suara guntur berbunyi dan benda merah bergulung-gulung masuk Sian Chu dan Coa Ong baru insaf akan kesalahannya tapi sudah kasep mereka rela dibakar oleh api langit yang dikirim oleh majikannya dari sorga Anak Weein mendengar tatkala guntur berbunyi dan ia menyerit nangis tapi sebentaran lantas sirap pula apakah anak itu tergencet oleh dua ekor ular yang sedang bertanding lupa daratan tadi setelah benda merah yang membakar dua ekor raksasa itu lenyap keadaan dalam goa menjadi terang benderang pula keadaan berubah sunyi seng waktu berjalan terus dan di waktu hari menyelang senja kue telah kembali dari belanyanya alangkah kagetnya jago muda kita ketika tampak sucinya tengah saling melibat dengan coa di atas pembaringan dalam keadaan sudah tidak bernyawa tubuhnya dua-duanya seperti hangus terbakar kue mengerti apa yang telah terjadi coa telah memperkosa istrinya sebelum waktunya maka mereka telah menemukan ajalnya sangat mengenaskanlah tidak mengenali coa lantaran wajahnya mirip dengan dirinya kalau seng istri mengenalinya siang siang pasti tidak akan ada kejadian demikian siang tentu mencegahnya karena seng tempo mereka berkumpul belum waktunya kue in menghala napasnya melihat mayat istrinya dalam pelukan coa tiba-tiba ia kaget tak kalau ia ingat anaknya ia cepat memeriksa ternyata seng bayi tidak kedapatan di atas dipan lalu ia mencari ke beberapa tempat tidak juga ia dapatkan bajinya bukan mencemas hatinya kue in hilang hilang lenyap entah siapa yang bawa bayinya kue in hancur lebur hatinya kue in menghadapi kejadian yang tidak terduga duga itu meskipun hatinya sangat marah kepada coa ong kue in tidak berani sembarangan perlakukan mayatnya si raja ular sebab ia tahu bahwa coa ong dengan istrinya itu tadinya ada ya dua kekasih yang dikutuk oleh dewa tadi turunkan ke dunia untuk menyalankan hukuman sampai ratusan tahun menjadi ular baru dapat kembali menjadi manusia kue in menggali sebuah lubang untuk menguburkan mayatnya seng istri dengan coa ong dalam satu lubang setelah beres ia duduk termenung pikirkan sebaliknya anaknya ia sangat pikirkan kue in bantu jalan untuk mencari anaknya yang tercinta sudah lama kita tinggalkan leng siong mari kita cari tahu apakah ia hidup beruntung dengan suaminya song tek lyong apakah ia sudah mempunyai anak leng siong adalah salah satu dari tiga gadis nya kue yang dianggapi olos dari tangan si bocah sakti dugaan bahwa suami istri muda itu hidup bahagia ternyata sudah meleset sung tek lyong adalah pemuda cakep dan ganteng wanita mana juga akan jatuh hati melihat wajahnya si pemuda leng siong anggap pemuda cakep itu tidak di bawah paras nya kue yang tak bisa dilupakan oleh si nona boleh dikata leng siong merasa beruntung cuma saja keberuntungan yang dicita-citakan oleh si nona telah meleset malah si nona merasa tidak beruntung hidup dengan suaminya yang cakep ganteng itu dan sering menangis diam-diam memikirkan nasibnya yang malang kenapa? kiranya dibalik paras cakep dan ganteng song tek lyong anak muda itu tidak punya guna dalam memberi kepuasan pada istrinya sebagai seorang suami ia hanya dapat memeluk menciumi bertubi-tubi dan menyelusuri tubuh istrinya tapi untuk memberi kepuasan dalam hubungan seks anak muda itu tidak ada gunanya senjatanya tidak bisa bangun ia impoten sangat disayangkan pemuda yang cakep ganteng itu menderita impoten hingga istrinya yang cantik jelita menderita kesepian dan putus asa untuk mendapatkan turunan tidak heran kalau leng song sering menepas air mata lambat laun badannya yang sehat lincah menjadi ibunya yang sangat menyayang pada putrinya melihat anaknya lesu saja dan tidak bersemangat kalau diajak bicara pada suatu hari telah menanya anak siong kau sudah beberapa bulan menikah seharusnya kau gembira menantikan keturunan ini sebaliknya malah menjadi lesu dan kurus leng siong ketawa getir air matanya kemudian berkaca-kaca anak siong ada apa-apa kau harus kasih tahu ibumu jangan kau diam-diam saja simpan rahasia membuat dirimu jadi menderita kata sang ibu dengan suara menyajang leng siong tidak menyahut sebaliknya ia malah menangis sesenggukan anakku kau mengenangkan adik kecilmu sang ibu menanya leng siong geleng kepala habis apa yang kau pikirkan dengan adik kecil muka sudah bukan jodoh untuk apa kau harus memikirkannya te leong ada pemuda gagah dan ganteng tidak kalah cakap dengan kue eng kau mau mengharapi apa lagi ibu kau hanya tahu te leong cakap ganteng tapi kau tidak tahu dibalik kecakapannya itu membuat aku menderita kata leng siong sambil menyekair matanya memangnya kenapa anak siong tanya seng ibu kepingin tahu setelah didesak akhirnya leng siong ceritakan penderitaannya yang ia alami sejak menikah hal mana membuat ibunya sangat terkejut anak siong kenapa kau tidak sejak dulu-dulu mengatakan hal ini kepada ibu aku tidak berani mengatakan apa-apa dulu kepada ibu karena tek leong berjanji akan minta bantuan sin sejempolan untuk mengobati penyakitnya itu seng ibu geleng-geleng kepala dan masing menghela nafas lantas apa ia sudah dapatkan sin seyang pandai untuk mengobati penyakitnya berobat sih memang aku lihat ia berobat namun hasilnya nihil sampai sekarang sudah setahun lebih aku bersabar tidak ada perubahan pada dirinya lantaran mana aku jadi kesal setiap hari aku harus menepas air mat untuk melonggarkan kedukaanku coba ibu pikir apa anakmu harus menanti terus dalam keadaan putus asa tentu tidak bisa sahut seng ibu tegas aku nanti berunding dengan ayahmu bagaimana pikirannya dalam hal ini suruh ia berdamai dengan kieto aku leng siong terhibur juga hatinya setelah leng siong pulang ke rumahnya malamnya nyonya teng berdamai dengan suaminya tentang halnya leng siong hai ada kejadian begitu kata seng suami kaget kenapa anak siong baru sekarang melaporkan ah anak itu harus dikasehani kita harus tarik pulang anak kita tengkok kata seng istri kalau kita antapkan ia di sana lama lama ia bisa mati merasa saking kejengkelan ia adalah anak kita satu-satunya kalau sampai kenapa kenapa aku tidak mau mengerti tentu tentu ia kira harus tarik pulang cuma saja kita jangan tergesa jasa kita harus berdamai dulu dengan ayahnya te kliong dan kieto aku bagaimana baiknya kau benar kau harus berdamai dengan kieto aku paling tua diantara persaudaraan sujang ting go demikian pada keesokan harinya teng ha wajak kie giok tong dan song chie liang berdamai dalam urusannya leng song dan tek long kie gi tong juga kaget mendanaar kabar itu sebaliknya song chie liang telah berkataan aku dulu memang ada menderita penyakit demikian tapi setelah minum banyak obat katanya sudah baik aku tidak menanyakan lagi hal demikian tidak taunya ia masih belum sembuh betul dan bisa berikan kepuasan kepada seng istri sebagai seorang suami lanjutnya kalau bisa diobati memang paling baik tak usah perjodohan anak song dan liang menjadi putus oleh karenanya kie giok tong menyatakan pikirannya aku nanti usahakan bagaimana baiknya menjawab song chie liang kalau memang penyakitnya tidak dapat disembuhkan apa bisa dikata mereka harus bercerai tak bisa anak siong terus-terusan menemani suami yang tak ada gunanya sedang anak siong terang tidak ada mengharapkan keturunan dari perkawinannya perundingan mereka ditutup sampai di situ song chie liang telah panggil anaknya setelah melihat anaknya sudah punya kesempatan untuk diajak bicara ia menanya hal penyakit seng anak seng tek liang kaget mendapat pertanyaan demikian memang tempoh hari sudah sembuh waktu menikah nampaknya penyakit itu datang pula dan bikin adik siong kapiran seng anak mengaku tentang sakitnya apakah kau tidak berobat lagi tanya seng ayah aku sudah coba berobat lagi namun hasilnya sampai sekarang nihil aku juga bingung harus berbuat bagaimana untuk menyenangkan adik siong mulai sekarang kau cari sin se yang pandai dan benar lagi kalau dalam tempo tiga bulan tidak ada ini harus kau rela cerai dengan istrimu seng tek liang tidak menyahut hanya ia anggukan kepalanya benar saja mulai hari itu tek liang lebih giat berobat tapi hasilnya terus nihil sampai tiga bulan kemudian ia putus asa dan melapor kepada ayahnya seng chie liang menghela nafas apa mau dikata rupanya anak siong bukan menjadi jodohmu ia harus dikembalikan kepada orang tuanya lagi kata seng ayah mau tidak mau tek liang harus rela berpisahan dengan leng siong si jelita maka leng siong telah dikembalikan kepada kedua orang tuanya si nona menangis ketika hendak berpisahan dengan tek liang ia berkata eng ko liang rupanya kita tidak berjodoh bukannya menghadapi hal semacam ini aku bukannya tidak mencintai kau aku sangat menghargai budi kebaikanmu cuma saja aku tak dapat menemani kau dengan pengharapan kosong untuk mendapatkan keturunan maka itu maafkanlah eng ko liang semoga di lain penitisan kita berjodoh dengan care yang wajar sejak leng syong kembali di rumah orang tuanya sin ona telah pelihara dirinya baik-baik sehingga kecantikannya cemerlang lagi dan badannya yang langsing kecil lincah sekali membuat orang kepingin mencekal pinggang yang kecil mungil itu selama berada di rumah orang tuanya lagi dan mendapat kebebasan pikirannya leng syong selalu melayang kepada kue inlah sangat kasihan kepada pemuda yang malang nasibnya itu sekarang ia sudah merdeka dan kesuciannya masih belum terganggu dapat ia menyerahkan dirinya kepada si bocah sakti yang pertama kali telah menempati hatinya bagaimana gembira kue in apabila ia nanti dapat tahu hal dirinya yang masih suci dan bersedia untuk menjadi kawan hidupnya perceraian tekliong dan leng syong diketahui orang namun orang tidak tahu apa sebabnya mereka bercerai alasan mereka bercerai telah ditutup rapat-rapat oleh anggotanya dari lima hari mau tapi ibarat asap ditutup bagaimana rapatnya akhirnya nembus keluar juga orang pada kasak kusuk soal perceraiannya tekliong dan leng syong cuma saja orang tidak berani bercerita terang-terangan karena mereka takut oleh sujang tin kou yang menjadi ketua dari dusunnya kecantikannya leng syong yang cemerlang tersiar sampai di luar dusun tidak heran kalau ada cabang atas jagoan dari luar dusun yang memajukan lamaran atas diri gadis kita lamaran mana telah ditolak oleh family teng jagoan itu bernama li li yang yang letaknya tidak berjauhan dengan sujang tin usianya masuk empat puluhan romnya tidak jelek cuma tabiatnya mau menang atau unggul sendiri saja banyak jago-jago silat sesama kampungnya yang mengalami kepadanya bukannya takut hanya malu kedudukannya selain ia ada seorang hartawan juga banyak kawan-kawannya dalam kalangan kepolisian maupun pejabat tangannya sangat terbuka karena penghasilan yang mengalir dalam sakunya membuat ia hidup berkelimpahan banyak begundalnya yang berilmu silat lumayan maka ia jadi pandang enteng sesamanya yang tidak memuja padanya ketika lamarannya ditolak li bong tidak senang teng hau kau mau andalkan lima hari mau dari sujang tin begitu berani menolak lamaranku hektometer aku mau lihat sujang tin kau bisa apa terhadap aku si orang shili di